N kecil selalu bisa merasakan perubahan suasana hati Li Qingxian, dan anehnya memiringkan kepalanya. Li Qingxian mengusir Liu Chuanfeng, menutup pintu, dan tanpa tujuan bertanya pada N kecil tentang latihannya baru-baru ini. N kecil semakin bingung, apakah terjadi sesuatu. Li Qingxian tersenyum pahit dan mengusap kepalanya. Dia tidak pernah percaya bahwa dirinya adalah orang yang tidak tegas, tetapi sekarang dia mengerti bahwa alasan mengapa dia tidak ragu-ragu adalah karena dia belum pernah menghadapi sesuatu yang benar-benar sulit untuk dia putuskan. Membiarkannya memulihkan ingatannya dan menemukan nama serta identitas aslinya pernah menjadi keinginan di hatinya. Mengirimnya kembali ke kampung halamannya adalah janji pertama yang dia buat di dunia ini. Namun jika keinginan dan janji lama ini datang bersamaan, dia pasti tidak akan bisa tersenyum. Saya menemukan hal bagus yang dapat membantu Anda. Li Qingxian merenung sejenak dan mengatakan yang sebenarnya. Dia mengeluarkan sisa air memori dan menjelaskan fungsinya kepada Little N. Kemudian, Li Qingxian menemukan bahwa penampilan Little N tidak lebih tenang dari penampilannya. Tangan yang memegang air memori bahkan sedikit bergetar, menyebabkan cairan biru itu bergetar. Tidak ada kegembiraan dan kegembiraan karena bisa memulihkan ingatannya. Dia menunduk, dan bulu matanya yang panjang membuat bayangan di matanya yang besar. Aku tidak mau meminumnya. Mengapa? Li Qingxian bertanya meski sudah mengetahui jawabannya. Mereka terhubung, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahami kekhawatirannya? Jika memungkinkan, dia lebih suka tidak mengetahui keberadaan ramuan ini, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan kekuatan keyakinan melalui menulis novel. Tapi sebagai orang dewasa, dia tidak bisa membiarkan seorang anak menjadi disengaja, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi disengaja. Dia harus melakukan apa yang baik untuk dia. Jangan disengaja. Cobalah. Saya baru mencobanya, dan efeknya lumayan. Mungkin itu benar-benar berhasil. Tentu saja mungkin tidak berhasil, jadi jangan berharap terlalu banyak. N kecil mengangkat kepalanya. Dia menatap langsung ke mata Li Qingxian dan berkata dengan ekspresi memilukan, aku tidak akan pergi kemana-mana, oke? Hati Li Qingxian berangsur-angsur menjadi kencang dan kembali normal. Dia menyeringai dan mencium keningnya dengan kuat. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Xiao An memejamkan mata dan meneguk sisa air memori di dalam botol. Itu adalah cairan yang agak pahit. Sepanjang tenggorokan, mengalir ke perutnya dan berubah menjadi energi misterius yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu melonjak langsung ke langit. Setelah sekian lama, N kecil membuka matanya. Li Qingxian berkata, bagaimana kabarnya? N kecil menggelengkan kepalanya, saya tidak merasakan apapun. Sejak hari dia mulai mengembangkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, jiwanya telah berkembang. Setelah berkultivasi siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, tulangnya telah lama menjadi sekeras berlian. Tidak hanya sulit bagi kekuatan eksternal untuk merusaknya, bahkan energi asing pun tidak dapat meresap ke dalamnya. Karena itu, entah itu menyerapki spiritual langit dan bumi atau meminum ramuan. Baginya, hal itu tidak berpengaruh apapun. Satu-satunya hal yang diperkuat adalah tubuhnya. Hanya dengan menggunakan api untuk melahap daging dan darah serta menghaluskan tulang putih adalah satu-satunya jalan kultivasinya. Efek dari water of memory secara alami tidak efektif melawannya. Li Qingxian menghela napas lega. Aku sudah mengetahuinya. Efek obat wanita itu tidak begitu bagus. Jangan khawatir. Pelan-pelan kamu bisa memikirkan ingatanmu. N. Kecil mendengus pelan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, wanita itu. Dia wanita yang berantakan. Jangan khawatirkan dia. Ayo, lihat novelku. Li Qingxian menggendongnya ke pangkuannya dan menunjukkan padanya naskah yang telah dia salin dengan susah payah. N. Kecil membaca dengan sangat serius dan menunjukkan bagian-bagian, aneh, dari buku itu dari waktu ke waktu. Yang disebut bagian aneh mengacu pada fakta bahwa novel Wuxia tidak disesuaikan dengan dunia ini. Ada banyak masalah dengan penggunaan kata-kata dan kiasan. Li Qingxian merasakan kepalanya membengkak lagi. Ternyata menyalin novel tidaklah mudah. Apa yang harus saya lakukan? Dia belum membaca banyak novel. Baru satu atau dua tahun berlalu sejak dia meninggalkan desa Keracing Oaks. Pemahamannya tentang dunia ini tidak bisa dianggap mendalam. N. Kecil tersenyum. Saya punya ide. Liu Chuanfeng menggigit ujung penanya, mencoba menebak apa yang ditulis muridnya ini. Li Qingxian tiba-tiba melangkah masuk. Apakah kamu punya novel untuk dibaca? Liu Chuanfeng berkata, apa yang ingin kamu baca? Li Qingxian berkata, bukan milikmu. Yang terbaik adalah yang terkenal dan populer. Semakin banyak semakin baik. Ada apa dengan milikku? Liu Chuanfeng segera membantah. Dia bukan lagi penguasa Moonbris dari sebelumnya. Dia segera mengeluarkan surat dari kantong seratus harta karunnya. Coba lihat, bagaimana mereka memujiku. Li Qingxian meliriknya, dan Liu Chuanfeng mengeluarkan setumpuk buku dari seratus kantong harta karunnya dengan patuh. Jumlahnya ada beberapa ratus. Li Qingxian mengambilnya dan pergi. Liu Chuanfeng berseru dari belakang, hati-hati. Ini semua adalah salinan berharga. Jubah biksunya melayang saat guru satu pikiran tiba di pulau Kludwisep tanpa suara. Dia tiba di luar bangunan bambu tempat tinggal Li Qingxian. Tatapannya menembus lapisan bambu dan melihat dua sosok, satu besar dan satu kecil, diterangi oleh lentera tunggal. N kecil berbaring di lantai, membaca. Dia membolak-balik halamannya dengan cepat, dan lebih dari selusin buku telah menumpuk di sampingnya. Li Qingxian berdiri di sana seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia akan memutar tubuhnya dari waktu ke waktu dan mengayunkan tangan dan kakinya. Dia saat ini sedang merangkum dan memahami keuntungan dan kerugian dari pertempuran hari ini. Jika dia ingin membaca sebuah buku, dia perlu membaca tujuh dari sepuluh halaman. Namun, ketika dia mengingat pertempuran hari ini, rasanya seperti ada film yang diputar di kepalanya. Dia bisa dengan jelas memahami setiap pukulan dan tendangan. Dia bahkan dapat mengingat dengan jelas bagaimana dia mengalahkan setiap murid militer. Perlahan-lahan, sosok di sekitar meredup, dan ekspresi serta sosok setiap murid militer menjadi kabur. Yang tersisa hanyalah sekelompok murid militer yang tampak seperti batang korek api di tangga yang panjang, semuanya bergegas ke atas. Dia meniru gerakan mereka dan cara mereka mengerahkan kekuatan. Cahaya lentera memproyeksikan bayangannya ke dinding, bergerak cepat dan kuat di ruang sempit. Salah satu dari mereka bergerak sementara yang lainnya tetap diam, namun hal itu membentuk suasana hangat dan menakjubkan. Anehnya, Master satu pikiran menganggapnya familiar. Baru setelah berpikir cukup lama barulah dia ingat bahwa inilah perasaan seperti di rumah sendiri. Untuk menghemat minyak lampu, ibunya menjahit pakaian di bawah sinar bulan, sementara dia mengusir kunang-kunang di halaman. Master satu pikiran segera menghilangkan pikiran-pikiran ini dan menghela nafas dalam diam. Bagaimana mungkin seorang beku terus-menerus memikirkan kata, rumah. Dalam beberapa hari terakhir, kinerja Li Kingshan yang benar-benar melebihi kultifator biasa hanya membuatnya semakin khawatir. Mereka tidak memiliki hubungan darah. Dia masih muda saat ini, tapi begitu dia bertambah tua beberapa tahun dan mengembangkan perasaan itu, mungkin akan lebih sulit untuk menghilangkannya. Ini akan menjadi lebih berantakan, dan akan lebih sulit lagi untuk memutuskannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Master satu pikiran berbalik dan pergi. Dia harus membuat rekan-rekan muridnya mencerahkannya dengan kebenaran tertinggi agama Buddha selama pertemuan Dharma ini sehingga dia dapat memutuskan hubungannya dengan dunia. Gemerisik halaman dan suara pukulan serta tendangan berhenti satu demi satu. Saya selesai. Li Kingshan memasukkan qinya ke dalam dan tiannya dan tersenyum. Jika situasi hari ini terulang kembali, dia yakin bisa meraih kemenangan dengan lebih mudah. N kecil tersenyum. Mari kita mulai. Di bawah cahaya lentera, Li Kingshan menulis sementara N kecil berbicara. Keduanya memodifikasi novel tersebut sedikit demi sedikit agar lebih cocok untuk era ini. Sebelum mereka menyadarinya, waktu berlalu sedikit demi sedikit. 322. Apakah kamu benar-benar menulis ini? Liu Chuan Feng memegang setumpuk manuskrip yang tebal dan berkata dengan tidak percaya. Setidaknya ada beberapa ratus ribu kata, namun Li Kingshan hanya menggunakannya beberapa hari. Kamu tidak menyalinnya, kan? Li Kingshan berkata tanpa rasa percaya diri, omong kosong. Pernahkah kamu membaca novel yang sama sebelumnya? Liu Chuan Feng berkata, Anda sama sekali tidak dapat mengumpulkan kekuatan keyakinan apapun dari plagiarisme, tidak peduli seberapa baik Anda menyalinnya. Misalnya, jimat kebajikan ilahi. Tidak peduli seberapa jauh seorang kultifator yang berbuat baik, bahkan jika ada seseorang dengan nama dan penampilan yang sama persis dengannya, pahala tidak akan pernah jatuh ke tangan orang yang salah. Inilah keajaiban jimat ilahi. Jantung Li Kingshan berdebar kencang. Dia telah menyalin sesuatu dari kehidupan masa lalunya, dan itu milik dunia lain. Hanya di dunia ini dia bisa dianggap sebagai karya orisinal. Baiklah, biarkan saya melihat dan melihat apa yang telah Anda tulis. Saya akan membantu Anda mengeditnya. Liu Chuan Feng membungkuk ke atas meja dan membaca. Li Kingshan melangkah keluar. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menyalin dan mengedit. Bahkan dengan bantuan Little N, hal itu masih membuatnya pusing. Setelah mengedit novel, Virgo, guru satu pikiran memanggil N kecil kembali ke kuil Anas Ravana untuk mendengarkan kitab suci. Katanya, ia harus melakukan persiapan untuk majelis Dharma mendatang. N kecil hanya mengatakan dia akan menemukan cara untuk mendapatkan pil lagi sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Hal itu membuat Li Kingshan agak menyesal. Setelah menangani masalah sekolah novel, sudah waktunya dia mengumpulkan sumber dayanya dengan baik dan mempersiapkan langkah terakhir. Meski disebut sebagai langkah terakhir, Li Kingshan tidak berani meremehkannya sama sekali. Kemungkinan besar tingkat kesulitan langkah ini akan lebih besar daripada gabungan semua langkah sebelumnya. Ada banyak contoh hidup di sekitarnya, seperti Liu Chuan Feng, Hua Sengzhan, Ru Xin, dan sebagainya. Mereka semua adalah praktisi kilapisan ke-10. Ada juga kesengsaraan surgawi berbahaya yang terjadi di antara mereka. Dia tidak boleh ceroboh. Meskipun dia masih memiliki banyak sumber daya yang dia kumpulkan dari pembantaian di dunia bawah tanah, dia masih memiliki banyak sumber daya yang tersisa. Batu roh masih bisa dikendalikan, tapi alat spiritual dan jimat. Namun, ternyata tidak sesederhana itu. Setelah sampai di seratus aliran pemikiran, dia juga bertanya kepada Sun Fubai tentang hal itu, dan menemukan bahwa sekolah aneka ragam, yang khusus menangani bisnis semacam ini, jarang membeli barang-barang ini. Kalaupun ada, harganya sangat rendah. Dunia telah lama damai sehingga hanya ada sedikit perkelahian dan pembunuhan. Tanpa permintaan, tidak ada pasar. Sebaliknya, jumlah praktisiki meningkat secara eksponensial. Ketika jumlah rumput roh menurun, harga pil obat bermutu tinggi terus meningkat. Selain itu, Li Qingshan sendiri memiliki banyak kekhawatiran. Asal-usul hal-hal ini tidak dapat dianggap sah. Jika dia menjual barang-barang tersebut dalam skala besar, sulit untuk menjamin bahwa hal itu tidak akan menarik perhatian orang-orang dengan motif tersembunyi. Setelah berinteraksi dengan orang-orang seperti Qian Rongzi dan Hua Sengzan, Li Qingshan sangat memahami bahwa ada banyak orang pintar di dunia. Satu petunjuk kecil akan mengungkap tren umum. Bagi sebagian orang, itu adalah Naluri. Ia mengaku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut, sehingga yang bisa ia lakukan hanyalah berhati-hati dan tidak meninggalkan kekurangan apapun. Setelah berpikir sejenak, tatapan Li Qingshan berangsur-angsur menjadi tegas. Saya akan melakukannya selangkah demi selangkah. Langkah pertama adalah mengeluarkan misi di Aula Misi Pulau Kontensian. Tatapan Li Qingshan terus-menerus melintas di papan pengumuman. Segera, dia mengunci salah satunya. Itu adalah misi yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian yaitu mengairi ladang gandum. Kedengarannya sederhana, tetapi dengan jelas dinyatakan bahwa muridnya harus mengetahui teknik hujan spiritual. Teknik hujan spiritual adalah teknik penyembuhan berskala besar. Tidak hanya dapat menyembuhkan luka, namun juga dapat memulihkan kis spiritual. Jika digunakan dalam pertempuran, itu akan menjadi teknik yang menentukan. Karena tingkat kesulitan mempelajarinya yang sangat tinggi, jelas tidak banyak orang yang tertarik di zaman sekarang ini. Jika bukan karena Li Qingshan memiliki metode penekanan laut penyuruh, yang memungkinkan dia menguasai teknik elemen air apapun dengan mudah, dia juga tidak akan membuang waktu untuk mempelajari teknik ini. Mungkin justru karena inilah hadiah untuk misi ini cukup besar. Saat itu jelas sedang musim dingin di pulau panjang umur Departemen Pertanian, namun pulau itu penuh dengan kehidupan. Elemental tanah huang duduk di punggung ladang dan merokok. Dia menggambar lingkaran di ladang gandum emas luas di depannya. Setiap inci 3 cm hujan turun di tanah ini. Jika Anda melewatkan 1 cm, sebuah batu spiritual akan dikurangi. Apakah Anda mengerti? Dia tidak memberikan perlakuan khusus apapun kepada Li Qingshan karena penampilannya yang luar biasa baru-baru ini. Li Qingshan berkata dengan sopan, Saya mengerti. Dia memejamkan mata dan bersiap sejenak. Secercah cahaya muncul dari tangannya dan terbang ke udara. Itu berubah menjadi lapisan hujan spiritual yang besar dan halus dan jatuh dari langit. Kecambah gandum yang semula agak layu segera berdiri tegak, seolah-olah sedang menyerap hujan rohani. Tetua Bumi Huang sedikit terkejut. Awalnya, dia mengira dia harus menggunakan teknik hujan spiritual beberapa kali sebelum dia bisa menyelesaikan penyiraman di ladang gandum yang begitu luas, tetapi Li Qingshan hanya menggunakannya sekali. Areanya sangat luas, dan jika dia menghitung dengan cermat, jumlah hujan spiritual yang turun tepat 1 cm 3 cm. Bagus sekali. Li Qingshan tersenyum dan menerima batu spiritual itu. Batu spiritual ini sungguh mudah didapat. Dia hanya perlu menggunakan teknik ini sekali. Selain menyirami ladang gandum, sepertinya ada misi untuk menyirami kebun obat untuk sekolah kedokteran di aula misi. Kamu ingin belajar alkimia dariku? Rusin menilai Li Qingshan dengan tatapan aneh. Dia memiliki ekspresi yang tulus dan bahkan memegang semangka di tangannya. Ini hanya hadiah untuk menjadi muridku. Jika kamu setuju, aku bisa membayarmu batu spiritual. Tentu saja harganya tidak boleh terlalu berlebihan. Ini adalah langkah kedua Li Qingshan, menguasai alkimia secepat mungkin. Dan semangka ini dipetik oleh tetua bumi huang dari ladang melon di sebelahnya karena menyelesaikan misinya dengan sempurna. Sekolah kedokteran memiliki kelas alkimia, dan tidak memerlukan satu batu spiritual pun. Itu terlalu membuang-buang waktu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Meskipun pelajaran para profesor tidak buruk, mereka harus mempertimbangkan kemampuan pemahaman setiap murid dan memperlambat prosesnya. Meskipun menjelaskan secara mendalam secara sederhana itu menarik, itu juga akan membuang banyak waktu. Terlebih lagi, level para profesor itu mungkin tidak sebanding dengan yang ada di depannya. Meskipun Rusin mempunyai mulut yang nakal, dia adalah orang yang baik. Kemudian, dia meminta air perenungan dua kali padanya, tetapi dia tidak menerima batu spiritual. Terlebih lagi, sebagai wanita yang sangat cantik, dia tidak bersikap sombong, jadi dia secara alami menjadi pilihan pertamanya. Rusin berkata, Biarkan aku memikirkannya. Ayo makan semangka dulu. Dia membelah semangka, dan daging merah cerahnya mengeluarkan aroma yang aneh. Li Qingshan menggigitnya, dan itu meleleh di mulutnya. Rasanya manis dan harum seperti madu, dan bahkan mengandung gelombang energi spiritual yang menyatu dengan lautan kidantiannya. Li Qingshan merenung. Teknik penanaman di fakultas pertanian memang luar biasa, dan efeknya tidak kalah dengan pil biasa. Sayangnya, dia bukan murid sekolah pertanian. Dibandingkan alkimia, dia lebih suka menanam. Rusin masih menatap Li Qingshan. Gigi putih mutiaranya menggigit semangka, dan bibir merah mudanya diwarnai merah. Kemudian, dengan suara menyeruput, dia membuyarkan pikiran Li Qingshan. Bisakah kamu sedikit lebih tenang? Rusin berkata, Anak-anak tidak tahu apa-apa. Untuk makan semangka, kamu harus menghisapnya. Li Qingshan memutar matanya dan meletakkan kulit semangka. Dia melihat semangka besar telah masuk ke perutnya dalam sekejap mata. Rusin menyeka mulutnya dengan lengan bajunya. Tidak. Apa? Aku sudah memikirkannya. Tidak. Suruh tamu itu pergi. Keluarkan hadiahku untuk menjadi muridku. Li Qingshan sangat ingin mencekiknya. Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Rusin berpura-pura memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, seolah berkata, Jika kamu menginginkannya, aku akan meludahkannya. Meskipun Li Qingshan merasa sedikit jijik, dia mengertakkan gigi dan berkata, Ludahkan. Rusin mengeluarkan sebutir benih. Kembalilah dan tanam sendiri, bodoh. Hahaha. Li Qingshan mengambil benih itu dan menunjukkan ekspresi penyesalan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali, sayang sekali. Rusin berkata, sayang sekali. Li Qingshan berkata, awalnya, saya ingin menggunakan pil roh sejati sebagai pembayaran, tetapi dia tidak menghargainya. Saya akan mencari Juecensi. Dalam hal alkimia, aliran taoisme masih yang terbaik. Tunggu, kamu sedang membicarakan tentang pil roh sejati. Ekspresi Rusin berubah. Pil jiwa sejati adalah pil penting bagi praktisiki untuk pendirian yayasan. Dia saat ini berada di lapisan ke-10. Dia telah mencapai ambang batas ini, jadi dia tidak bisa tidak tertarik. Li Qingshan berkata, iya. Kamu punya pil roh sejati. Saya tidak percaya kamu. Rusin memulihkan ketenangannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lembut. Saat ini, pil roh sejati sangat berharga di dunia kultivasi. Salah satu ramuan roh terpenting untuk memurnikan pil roh sejati, bunga kupu-kupu biru, hampir punah. Bunga kupu-kupu biru hanya tumbuh di tambang batu roh dan bukan sesuatu yang bisa dibudidayakan dengan formasi pengumpulan roh. Di seluruh prefektur Clear River, sekte dan klan yang memiliki tambang batu spiritual dapat digambarkan sebagai sangat sedikit. Setelah bertahun-tahun menambang, bunga kupu-kupu biru yang mereka hasilkan semakin sedikit. Mereka bahkan tidak punya cukup uang untuk mengolah pil untuk diri mereka sendiri, apalagi menjualnya. Dia telah berada di sekolah kedokteran selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya memiliki dua saat ini. Dengan latar belakang Li Qingshan, mustahil baginya untuk memiliki sesuatu seperti itu. Namun, dia tidak tahu bahwa Li Qingshan tidak hanya memiliki pil roh sejati, tetapi dia juga memiliki lebih dari satu. Dia juga memiliki setumpuk besar bunga kupu-kupu biru, dan dia pernah memiliki ladang bunga kupu-kupu biru. Li Qingshan tidak berkata apa-apa. Dia dengan santai mengambil sebuah kotak bersulam dari kantong seratus harta karunnya dan membukanya dengan sebuah pukulan, memperlihatkan pil roh sejati di dalamnya. Ru Xin memegangi pipinya dan mendesah lembut. Untuk mengejar kakak perempuanmu, kamu sebenarnya telah meminum pil roh sejati. Kakak perempuanmu sangat tersentuh. Li Qingshan berkata, berhentilah menyanjung dirimu sendiri. Apakah kamu akan mengajariku atau tidak? Ru Xin mengulurkan tangannya dan meraih kotak sulaman itu, menutupnya dengan lembut. Aku akan mengajarimu, tapi sebaiknya kamu menyimpan pil roh sejati dengan benar. Dengan kecepatan yang Anda kembangkan, Anda mungkin bisa menggunakannya hanya dalam beberapa tahun. Anda tidak dapat melakukannya tanpa ini selama pendirian yayasan Anda. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir dia akan memiliki sisi perhatian padanya. Ru Xin tersenyum. Mari kita tetap menghitung batu spiritual. Seratus batu spiritual sehari. Saya akan mengajari Anda dengan sangat serius dan hati-hati. Kamu bisa langsung bilang kalau kamu sangat pandai mengulur waktu. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Ketika saya bisa menyempurnakan pil roh sejati dengan alkimia saya, pil roh sejati ini akan menjadi milik Anda. Bagaimana menurutmu? Jika dia bisa menyaring semua bunga kupu-kupu biru di dalam seratus kantong harta karunnya menjadi pil roh sejati, nilainya akan jauh melebihi artefak spiritual dan jimat itu, dan dia pasti tidak perlu khawatir tentang kurangnya permintaan. Ini akan menjadi langkah terpenting baginya untuk mencapai daemon general. Li Qingshan mengulurkan tangan kanannya, dan Ru Xin menepuknya dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, Setuju. Sebenarnya perjanjian semacam ini sama saja dengan duel. Awalnya, dia seharusnya pergi ke Contention Island, membuat kontrak tertulis, dan mencari saksi. Namun, Li Qingshan tidak terlalu yakin tentang hal ini, dan Ru Xin juga tidak menyebutkannya. Saat senja, Li Qingshan kembali ke Pulau Kludwisep. Dia menghela nafas pelan, merasa agak lelah. Ini bukan hanya karena dia telah mempelajari alkimia, tetapi juga karena Ru Xin akan mengatakan beberapa hal aneh dari waktu ke waktu, membuatnya pusing. Namun, di bawah rangsangan pil roh sejati, dia bisa dikatakan mengajar dengan sekuat tenaga. Efisiensi pengajarannya sangat tinggi, dan dia tidak perlu datang ke kelas tepat waktu. Hal ini menyelesaikan salah satu kekhawatiran Li Qingshan. 323. Apakah kamu benar-benar menulis ini? Mata Liu Chuanfeng sedikit merah. Dia awalnya membacanya dengan tujuan untuk membimbing Li Qingshan dan memulihkan martabatnya sebagai seorang guru. Ya, seni bela diri. Tampaknya ini adalah dunia tanpa penggarap. Latarnya cukup masuk akal, tapi gaya penulisannya agak terlalu sederhana. Bahkan tidak ada puisi pembuka. Ya, Qingshan berasal dari pegunungan. Terlalu sulit baginya untuk menulis puisi. Di saat seperti ini, dia harus bergantung pada gurunya. Liu Chuanfeng perlahan membaca dengan perut penuh pendapat. Kemudian, dia perlahan-lahan melupakan tujuan awalnya dan terperangkap oleh alur cerita yang saling terkait dalam buku tersebut. Dia membaca halaman demi halaman, dan saat dia sadar kembali, dia sudah mencapai bagian akhir. Langit sudah gelap. Gaya penulisan keseluruhan novel benar-benar berbeda dari yang pernah dia baca sebelumnya. Konsepnya megah dan deskripsinya mendetail. Sekarang dia memikirkannya, semua pemandangan itu masih jelas di benaknya. Novel ini tidak hanya bagus, tapi juga sangat bagus. Niat awalnya sia-sia belaka. Li Qingshan berkata, tentu saja. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, gumam Liu Chuanfeng. Dia telah menulis selama bertahun-tahun dan mengetahui kesulitannya. Hah? Aku jenius. Li Qingshan menepuk bahu Liu Chuanfeng. Memang benar, kisah seorang master sangat kuat. Tentu saja, revisi lokal Little N juga memberikan kontribusi besar. Hah? Apa ini? Li Qingshan mengintip ke dalam dirinya dan menemukan bahwa setitik cahaya saat ini berkedip-kedip di divine talismen of merit miliknya yang awalnya membosankan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Chuanfeng. Dia tiba-tiba merasakan keakraban. Dia khawatir bahwa keinginannya bisa dikumpulkan. Mungkinkah mengumpulkan kekuatan kehendak? Bukankah ini pembaca pertama? Liu Chuanfeng tidak dapat menemukan jawaban yang lebih baik, jadi dia hanya bisa menerima penjelasan Li Qingshan. Mungkin karena dia berasal dari dunia pugilistik sehingga dia bisa menulis tentang dunia pugilistik dengan begitu jelas dan mudah. Qingshan, kamu pasti tidak akan menyesalinya. Saya akan mengirim Anda ke Kludwisop Society sekarang. Pernahkah Anda memikirkan nama pena? Li Qingshan tercengang. Sambil mengerutkan kening dan berpikir keras, sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengangkat jari telunjuknya dan berkata, bagaimana dengan naga emas? Inilah dua penulis yang kemungkinan besar akan dijiplaknya. Menggabungkan nama mereka menjadi satu dengan sempurna. Liu Chuanfeng terhuyung. Tidak mudah menemukan nama yang lebih jelek dari ini. Dia meraung, apakah kamu pikir kamu berada di desa, memberi nama pada anak-anak? Kami adalah novelis, dan nama pena kami adalah kehidupan kedua kami. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan menghadapi Liu Chuanfeng. Dia merasa sedikit tidak berdaya dan bergumam, naga emas itu sangat mendominasi dan penuh keberuntungan. Dia memutar otaknya lagi. Sebagai seorang penulis hebat yang telah menulis jutaan kata, kesulitan memilih nama pena hanya dengan beberapa kata memang sedikit memalukan. Wuji, Wuji, lumayan kan? Sebagai seorang novelis, bagaimana aku bisa mempunyai nama yang sama dengan tokoh dalam bukuku? Kurang dari. Apa yang akan mereka pikirkan jika mengetahuinya? Qingshan. Saya baru saja menghapus nama keluarga saya. Murid terkasih, mohon lebih serius. Li Qingshan berkata, saya mengerti. Kalau begitu aku akan memanggilmu Li Qingshan. Apa? Bukankah itu nama aslinya? Ya, itu nama aslinya. Li Qingshan tersenyum, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya percaya diri. Baru-baru ini, perhatiannya terlalu teralikan oleh hal-hal duniawi, dan hampir melupakan mimpinya yang telah lama diidam-idamkan. Satu hari, dia akan menyebarkan nama Li Qingshan ke seluruh sembilan provinsi, dan membiarkan miliaran orang memujinya. Meski ini lebih seperti fantasi anak-anak terhadap langit, yang hanya akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Meski dia menganggapnya lucu ketika memikirkannya, tapi justru karena itulah hal itu bisa disebut mimpi. Memurnikan pil roh sejati bukanlah mimpi, dan menjadi General Diamond juga bukan mimpi. Karena terlalu serius, mereka hanya akan membuat mereka yang melakukannya terlihat serius, dan mereka yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendapatkan Gu Yanying bisa dianggap setengah mimpi. Meskipun dia sangat serius, dia hampir membuat seseorang pingsan karena tertawa. Huff, ketika orang rendahan mendengar kebenaran, dia akan tertawa terbahak-bahak. Jika dia tidak tertawa, dia tidak akan bisa mencapai kebenaran. Siapa yang peduli dengan pendapat orang lain? Saya, Li Qingshan, akan menjadi orang atau Diamond terkuat, paling terkenal di sembilan provinsi. Semua usahanya yang membumi adalah demi menggapai mimpi. Apa yang disebut novel hanyalah langkah pertama dalam rencana kolosal ini. Kenapa dia harus bersusah payah untuk mendapatkan nama palsu? Novelis hebat Li Qingshan, saya suka nama ini. Saya akan meminta Paman Fu membantu saya mengiklankannya dengan benar. Saya sendiri yang akan membayar 10 juta tael perak agar semua orang di prefektur Clear River mengetahui nama besar saya. Nama bagus apa? Saat Li Qingshan sedang bersemangat, pikirannya jernih, Hua Seng Zan tiba dengan membawa angin. Li Qingshan naik untuk menerimanya. Mengapa kamu datang? Ketika Hua Seng Zan mendengar bahwa Li Qingshan sebenarnya telah menulis novel, dia ragu-ragu lagi dan lagi sebelum bertanya, tidak mungkin seperti itu, kan? Suasana hati Wang Tua sedang tidak baik akhir-akhir ini. Li Qingshan berkata, apakah saya orang yang seperti itu? Itu membuat Liu Chuan Feng tersipu. Dia merasa marah. Menurutku juga begitu. Kudengar kamu berada di pulau kebajikan sore ini. Hua Seng Zan tersenyum penuh arti. Begitu saja, dia berhasil berhubungan dengan murid utama wanita terhebat dari 100 aliran pemikiran, dan dia bahkan berhasil merayu Han Qiongzi yang tomboy itu. Pesonanya begitu besar sehingga orang seperti Li Uchuan Feng tidak bisa menyainginya. Jangan salah paham. Aku baru belajar alkimia. Li Qingshan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ru Xin sangat baik, tapi dia jelas tidak memiliki perasaan apapun padanya. Dia tidak ingin merusak reputasinya, dia juga tidak mau menggunakan kesempatan ini untuk mengejarnya. Kalau soal mengejar, selalu ada kata, memohon, tapi kebetulan dia paling benci mengemis. Dia tidak dilahirkan di dunia ini untuk menjadi pelayan seorang wanita. Hal yang sama bahkan terjadi pada Gu Yanying. Terserah, jangan bicarakan itu. Apakah kamu punya waktu akhir-akhir ini? Hua Seng Zan tidak mempercayainya. Dia sudah cukup banyak mengalami temperamen wanita itu. Tidak mungkin dia menghabiskan waktu mengajar alkimia Li Qingshan tanpa alasan yang jelas. Untuk apa? Misi percobaan. Ini selalu menjadi tradisi penjaga Hawku Wolf. Entah itu penjaga Hawku Wolf baru atau penjaga Hawku Wolf baru, mereka semua harus menyelesaikan misi percobaan untuk membuktikan bahwa mereka berhak mengambil posisi tersebut. Meskipun saat ini hal tersebut lebih bersifat simbolis daripada praktis, namun hal itu tetap diperlukan. Sebagai penjaga Scarlet Wolf yang baru, Li Qingshan juga tidak bisa menghindarinya. Misi apa ini? Li Qingshan merasa lebih yakin bahwa meminta Rusin mengajarinya sendirian adalah pilihan yang tepat. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan dia bisa mempelajari alkimia secara keseluruhan dan menyempurnakan pil roh sejati dengan campur tangan banyak hal lainnya. Salah satu naik tahu kita telah terbunuh. Ini mungkin ada hubungannya dengan Sekte Tratai Putih. Jangan khawatir, ini hanya misi investigasi. Jika Anda menemukan pelakunya, Anda dapat membalas dendam kepada orang-orang kami selama ini. Kalau tidak bisa, bisa lapor balik saja. Li Qingshan berkata, misi percobaan saya sebelumnya juga merupakan misi investigasi. Pada akhirnya, dia tidak hanya harus membunuh zombie Daois, tetapi dia bahkan harus berurusan dengan seluruh penjaga Haukowulf di kota Jiaping. Hua Sengzan berkata, selama para pemimpin altar tidak muncul, praktisi kibiasa mungkin tidak akan bisa melukaimu sama sekali. Komandan Gu telah mengepung dan memburu sebagian besar pemimpin altar dari Sekte Tratai Putih A sudah lama sekali. Yang tersisa terlalu takut untuk menunjukkan diri. Ada hadiah lain untuk menyelesaikan misi. Hadiah apa? Hua Sengzan tersenyum. Yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Pergilah ke Komando Rui dan temui Komandan Gu. Ini telah menjadi tradisi penjaga Haukowulf selama bertahun-tahun. Anggota baru mempunyai hak untuk bertemu dengan Komandan atasannya. Jika beruntung dan menarik perhatiannya, banyak keuntungan yang didapat. 324. Kapan kita berangkat? Li Qingshan bertanya. Lebih cepat lebih baik. Sebaiknya kita berangkat besok. Baiklah, kalau begitu besok. Laporkan ke kota prefektur besok. Oh iya, berikan aku salinan buku cetakannya. Hua Sengzan meninggalkan seragam dan pedang penjaga Serigala Merah sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Keesokan harinya, Li Qingshan berganti pakaian menjadi satu set seragam Scarlet Wolf yang tampan dan tiba di penjaga Haukowulf di kota Clear River. Dia berjalan ke lantai tertinggi dan mengetuk pintu Hua Sengzan. Orang yang membuka pintu adalah Han Kiongsi. Begitu dia melihat itu adalah Li Qingshan, dia melirik tajam ke arahnya sebelum minggir dengan putus asa, mengabaikannya. Li Qingshan bingung. Namun, Nona muda pertama Han ini selalu temperamental, jadi dia tidak mengambil hati. Hua Sengzan duduk di belakang meja dengan tangan bersilang dan senyuman di wajahnya. Dia tampak percaya diri setiap saat. Dia memberikan penjelasan sederhana tentang misi tersebut. Penjaga Haukowulf yang terbunuh bernama Zhou Pei. Dia dulunya adalah seorang naik tauk, namun karena jasanya yang berjasa dalam misi melawan masyarakat pencari kebenaran, sisa dari sekte teratai putih, dia memulihkan identitasnya sebagai penjaga Haukowulf biasa. Beberapa hari yang lalu, dia terbunuh saat menjalankan misi, dan jenazahnya dikirim kembali. Kata, pengkhianat, terukir di tubuhnya. Diduga itu adalah karya sisa dari sekte teratai putih. Ketika Li Qingshan mendengar kata-kata, masyarakat pencari kebenaran, dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah melihat Zhou Pei sebelumnya, dan dia secara pribadi telah menghancurkan masyarakat pencari kebenaran. Terduga pembunuhnya adalah pemimpin masyarakat pencari kebenaran, Qi Uruiliu, yang pernah lolos dari tangannya. Dia tidak pernah mengira misi itu akan menimpannya lagi pada akhirnya. Kebetulan-kebetulan di dunia sungguh tidak dapat diprediksi. Namun, hal itu sebenarnya bukan suatu kebetulan. Ada beberapa ratus kota di bawah yurisdiksi prefektur Clear River. Hua Sengzhan memiliki misi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Li Qingshan berasal dari penjaga Haukowulf kota Jiaping, sementara pos Zhou Pei juga ada di Jiaping, itulah sebabnya dia secara khusus memberinya misi ini. Rasanya seperti dia kembali ke rumah dalam kemuliaan. Dokumen-dokumen itu diletakkan di atas meja panjang, dan kedua tangan terulur secara bersamaan. Li Qingshan dan Han Qiongzi saling berpandangan dan menatap Hua Sengzhan pada saat bersamaan. Bukankah itu misiku? Hua Sengzhan berkata dengan serius, meskipun ini adalah misi investigasi, ini menyangkut sekte teratai putih. Jangan ceroboh. Sesuai aturan, minimal dua orang harus bekerja sama. Li Qingshan menarik tangannya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Han Qiongzi cukup kuat. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, dia dapat mencapai Jiaping pada sore hari dengan menaiki awan. Setelah sedikit penyelidikan, paling lama hanya memakan waktu satu atau dua hari. Tidak ada yang tidak bisa, dia toleransi. Lagipula, dia cantik sekali. Dia akan mampu menghilangkan sebagian dari kesepian perjalanan. Han Qiongzi membanting meja. Tidak, saya tidak setuju. Hua Sengzhan berkata dengan sungguh-sungguh, ini perintah komandan. Tidak peduli seberapa sederhananya mereka, penjaga Hawku Wolf masih memiliki hirarki yang jelas, dan hukum mereka ketat. Kecuali Han Qiongzi meninggalkan penjaga Hawku Wolf, dia harus mendengarkan perintahnya. Han Qiongzi menatap Hua Sengzhan. Lalu dia melirik Li Qingshan ke samping. Tiba-tiba, dia sepertinya memahami sesuatu, dan wajahnya sedikit memerah. Melihat mereka berdua pergi, Hua Sengzhan bersandar di kursi bersandarannya yang nyaman dan tinggi. Adik perempuan, hanya ini yang bisa dilakukan kakak laki-lakimu untukmu. Sejak mereka masih muda, sangat jarang pria yang dikagumi Han Qiongzi. Jika itu bukan bagian yang paling langka, maka yang lebih langka lagi adalah Han Anjun juga mengagumi pria ini. Sebagai teman masa kecilnya, dia jelas harus membantunya. Saat mereka berdua sendirian, itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan hubungan mereka. Jika dia kembali ke kampung halamannya bersama Li Qingshan, itu akan lebih baik. Ini pada dasarnya membantu seorang teman. Jika Li Qingshan dapat mengandalkan keluarga Han, dia juga akan mendapatkan keuntungan tanpa henti. Dengan Han Anjun di dekatnya dan Han Anguo menjaganya dari jauh, dia tidak perlu lagi khawatir tentang kurangnya sumber daya budidaya. Itu pada dasarnya adalah pasangan yang dibuat di surga. Itu hanya lelucon saat itu, tapi dia tidak pernah menyangka akan ada peluang untuk itu menjadi kenyataan. Dia harus mengakui bahwa Li Qingshan berkembang cukup baik. Adapun Bu Yanying, yang terbaik adalah dia bangun dari lamunannya lebih cepat. Sesampainya di luar, Han Qiongzi bertanya, apakah ini idemu? Tentu saja tidak. Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Nona muda pertama, bahkan jika kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan, aku, Li Qingshan, tidak perlu menggunakan metode curang seperti itu. Han Qiongzi mengangkat alisnya. Apa? Apakah aku tidak sebanding dengan metode curangmu? Layak? Layak, sangat berharga. Bisakah kamu menungguku? Aku harus pergi ke suatu tempat dulu. Li Qingshan memberikan jawaban asal-asalan sambil melihat sekeliling. Lebih tepatnya seperti itu. Mau kemana? Bertingkah sangat misterius. Tidak bisakah kamu melihat terang hari? Li Qingshan berkata, kalau begitu ayo pergi bersama. Tidak nyaman menggunakan mantra di kota, jadi dia berjalan perlahan ke sebuah bangunan kecil di pinggir kota. Di papan nama itu tergantung tulisan, Clued We Serve Society. Han Qiongzi berkata dengan heran, ini dilakukan oleh sekolah novelmu. Li Qingshan terkekeh dan tidak menjelaskan. Ini juga pertama kalinya dia datang ke tempat ini. Dia tentu saja ada di sini untuk melihat bagaimana buku barunya akan diterbitkan. Tadi malam, Liu Chuanfeng secara pribadi mengirimkan naskah itu kepadanya. Ketika Sun Fubai dan Liu Chuanfeng mendengar tentang kedatangan Li Qingshan, mereka keluar untuk menyambutnya bersama. Saat mereka melihat Han Qiongzi, mereka sedikit terkejut. Ada banyak tuan muda dan anak muda yang hilang dari klan bangsawan di prefektur Clear River, tapi jarang sekali mereka lebih kuat dari orang sebelum mereka. Dia bepergian dengan Li Qingshan, jadi mereka bertanya-tanya. Demi Li Qingshan, Han Qiongzi membungkuk ke arah Liu Chuanfeng dengan sikap acuh-ta'acuh. Apa yang kamu lakukan di sini? Liu Chuanfeng mulai lebih mengagumi metode mengesankan murid utama kesayangannya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah menatap matanya saat melihatnya. Kamu akan tahu hanya dengan sekali melihat. Sun Fubai menyambut mereka berdua sambil tertawa kecil. Mereka melihat-lihat asosiasi kludwisep. Di aula lantai atas, berbagai pendongeng sedang membacakan buku Li Qingshan, mempersiapkan penampilan mereka di masa depan. Mereka semua sepakat bahwa tulisan Li Qingshan sangat menarik, dan sangat cocok untuk pendongeng. Namun, karena kurangnya persona kuno, dan bukan gaya terpelajar atau cantik, dibutuhkan banyak usaha untuk membuat seorang penyanyi dapat mengarang sebuah lagu. Li Qingshan melambaikan tangannya. Jika aku tidak bisa menyanyikannya, bolehkah aku memerankannya? Dia mengeluarkan sesuatu seperti sandiwara, dan sekelompok orang merasa tercerahkan. Di ruangan lain, sekelompok pelukis mengilustrasikan tokoh-tokoh dalam buku. Ide ini bermula dari Liu Chuanfeng. Dia menemukan bahwa sejak dia mulai membuat ilustrasi, buku-buku pornografinya terjual jauh lebih baik, dan mengumpulkan kekuatan keyakinan menjadi sedikit lebih mudah. Di bengkel di belakang asosiasi kludwisep, lebih dari selusin mesin cetak yang dibelinya dari sekolah Mohis beroperasi dengan kapasitas penuh, bersenandung saat mencetak karakter persegi di kertas putih. Yang harus dia lakukan hanyalah memasukkan karakternya, dan dia bisa mengulangi prosesnya. Setelah diikat, dia bisa mengubahnya menjadi sebuah buku. Li Qingshan melihat sekeliling dan menyatakan kepuasan yang luar biasa. Saya benar-benar tidak punya waktu luang, jadi saya harus merepotkan Anda dengan masalah ini di sini, Pak Manfu. Sun Fubei berkata, kita semua adalah keluarga. Tidakkah menurutmu kamu memperlakukanku seperti orang luar dengan mengatakan itu. Kapan kita berangkat? Han Qiongzi bertanya dengan tidak sabar. Orang-orang dari sekolah novel ini sangat aneh. Sebagai petani, sebagai kultifator, apa yang menarik dari bergaul dengan manusia fana ini? Dia juga membolak-balik tumpukan kertas, tapi dia merasa itu membosankan setelah dilihat sekilas. Selain metode kultifasi, dia tidak tertarik pada apapun yang berhubungan dengan sastra. Dia hanya merasa bahwa dibandingkan bertarung melawan murid-murid sekolah militer, dia sebenarnya tidak begitu mengagumkan. Dia yang menulis novel sebenarnya tidak begitu mengagumkan. Ayo pergi sekarang. Li Qingshan memikirkan bagaimana nama besarnya akan menyebar ke seluruh prefektur Clear River dalam waktu dekat, jadi suasana hatinya sedang baik. Ayo pergi bersama. Punyaku lebih cepat. Sesampainya di luar, Han Qiongzi baru saja hendak mengeluarkan pesawat ulang alik ketika Li Qingshan mengatakan sesuatu. Wajahnya sedikit meredah, tapi langsung menegang lagi. Dia adalah nona muda pertama Han. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan muka. Bahkan jika dia memiliki kesan yang baik terhadapnya, dia tidak bisa menyanjungnya, apalagi fakta bahwa pria ini cukup berani untuk memperlakukannya seperti apapun di Pulau Kebajikan. Awan itu terbang ke udara, langsung terbang menuju kota Jiaping. Mereka kembali melalui jalan yang telah mereka ambil di masa lalu. Li Qingshan menghela nafas dalam. Han Qiongzi selalu berani dan tidak terkendali, tetapi ketika dia menghadapinya, dia memikirkan mengapa Hua Sengsan mengatur ini. Dia ingin rukun dengannya, tapi dia juga takut mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia kehilangan kesabaran sesuka hatinya, dia akan menjadi seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Itu sama sekali bukan gayanya. Itu bukan hanya gayanya yang biasa. Di mata Li Qingshan, dia seperti gadis muda, namun dia hanya harus berpura-pura menjadi orang lain saat ini. Itu sangat canggung. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa. Untungnya, desahan Li Qingshan datang dan pergi dengan cepat. Beberapa saat kemudian, dia mulai mengobrol dengan Han Qiongzi, dan baru kemudian Han Qiongzi menghela nafas lega. Namun, dia tetap tegang, melakukan yang terbaik untuk menjaga rasa kesopanan. Ini kebetulan adalah hal yang paling tidak dia kuasai. Saat mereka berbicara, Li Qingshan merasa bahwa kepribadian rindu muda pertama Han tiba-tiba berubah drastis. Dia menjadi pendiam. Meskipun dia telah kehilangan sebagian ketajamannya, dia juga kehilangan sebagian dari keterusterangannya. Dia menganggap ini aneh, tetapi jaraknya tidak terlalu dekat, jadi dia tidak bisa menyelidikinya. Dia tidak pernah mengerti bahwa pertarungannya yang kacau di sekolah militer akan menyentuh perasaan kecilnya. Setelah empat jam perjalanan, dia melihat sebuah gunung di kejauhan, berdiri di tepi sungai besar. Seekor elang melebarkan sayapnya di atas gunung, menghadap ke kota di bawahnya. Awan menghilang di bawah kakinya, dan Li Qingshan mendarat dengan kokoh di puncak gunung. Dia melihat sekeliling, sudah lama tidak bertemu, Jiaping. Komandan Black Hawk, Fang En Sang, memimpin semua penjaga serigala hitam di gunung untuk menerimanya. Ada beberapa mantan anggota pengawal Hawk Wolf di antara mereka. Yang mereka lihat hanyalah Li Qingshan dalam seragam Scarlet Wolf, dengan kecantikan luar biasa dari penjaga Scarlet Wolf yang berdiri di sampingnya. Hanya sikap tenangnya saja yang tidak bisa dibandingkan dengan wanita biasa. Mereka dipenuhi dengan rasa iri yang tak terlukiskan, serta rasa cemburu yang masam. Ketika Li Qingshan pertama kali bergabung dengan penjaga Hawk Wolf, mereka secara pribadi menyaksikannya. Dia hanyalah seorang anak dari pegunungan. Mereka tidak pernah mengira dia akan mencapai ketinggian seperti itu hanya dalam satu atau dua tahun. Fang En Sang membungkuk dengan sopan. Fang En Sang menyapa kedua tuan itu. Li Qingshan mengembalikan busur Fang En Sang. Han Kiongzi naik dan menepuk bahu Fang En Sang. Fang kecil, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu masih di lapisan ke-6? Fang En Sang berkata, kamu masih tak kenal ampun seperti biasanya, kakak perempuan kedua. Bagaimana bakatku bisa menyamai kamu, kakak perempuan senior. Dan sesama warga desa, ketika aku pertama kali melihatnya, dia hanya berada di lapisan ke-5. Karena Han Kiongzi berada di peringkat kedua di sekolah legalisme, dia disebut sebagai kakak perempuan kedua. Terima kasih. Menurutku sikap komandan Fang malah berubah drastis. Kamu sudah cukup dewasa. Li Qingshan hanya merasa bahwa Fang En Sang telah kehilangan sebagian kenaifannya dan mendapatkan peran sebagai seorang komandan. Kalian berdua pria dewasa, namun kalian tetap saling memuji. Tidakkah kalian merasa itu memalukan? Katakan padaku, apa yang terjadi? Setelah lolos dari situasi canggung di mana mereka berdua sendirian, Han Kiongzi kembali normal dan segera mengambil alih. Dia bertanya tentang seluk-beluk masalah ini saat dia meminta Fang En Sang membawa mereka untuk memeriksa mayat Zhou Pei. Dapat dikatakan bahwa Han Kiongzi sangat berpengalaman dalam menangani situasi seperti ini, jadi Li Qingshan bersedia menjadi penghalang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Di kamar mayat yang dingin, selapis kain putih diangkat, dan sesosok tubuh yang membiru tergeletak di sana. Benar saja, kata pengkhianat, terukir di tubuhnya. Li Qingshan pernah melihat hidup dan mati sebelumnya, jadi dia memperlakukannya seperti bukan apa-apa. Dia hanya mengerutkan kening sambil berpikir. Dia merasa dengan temperamen pendeta Kiyu, dia tidak tampak seperti seseorang yang akan melakukan hal seperti ini. Ini lebih seperti balas dendam dari anggota Jianghu kelas 3. Secara umum, masyarakat pencari kebenaran belum dihancurkan oleh tangan pengawal Hawk Wolf. Sebaliknya, itu telah dihancurkan oleh New Juksia yang muncul entah dari mana. Bahkan jika dia tahu Zhou Pei adalah mata-mata, kebenciannya seharusnya tidak terlalu dalam. Bukankah satu tusukan saja sudah cukup? Han Kiongzi tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia mengamati mayat itu, tapi dia tidak menunjukkan rasa malu seperti wanita biasa. Sebaliknya, dia menjadi sangat marah. Dia menutupi mayat itu dengan kain putih dan berkata, betapa beraninya kamu memprovokasi penjaga Hawk Wolf seperti ini. Fang kecil, apakah kamu punya petunjuk? Fang En Sang berkata, saya baru saja akan mengatakan bahwa kemarin, seorang informan melaporkan bahwa pendeta Kiyu telah muncul di barat laut. Dia sepertinya sedang melakukan perjalanan ke arah kota angin kuno. Li Qing Shan menjadi semakin curiga. Dia secara pribadi telah mengalami kelicikan pendeta Kiyu. Bagaimana orang seperti itu bisa dilacak oleh orang biasa? Dan, bukankah kota angin kuno tempat tinggal keluarga Kian? Misi uji coba keduanya sebenarnya mengarah ke sana lagi. Apakah ini suatu kebetulan, atau ada alasan lain? Dengan desir, Han Kiongzi menutupi mayat itu dengan kain putih dan berkata kepada Li Qing Shan, ayo pergi sekarang. Li Qing Shan ragu-ragu, ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Alhasil, dia mengutarakan keraguannya. Di masa lalu, Han Kiongzi pasti akan mengejek Li Qing Shan karena khawatir. Namun, setelah melalui begitu banyak hal, dia tahu dia bukanlah seorang pengecut. Namun, jika dia tidak segera pergi ke kota angin kuno, menemukan Kiyu Ruiliu, dan membunuhnya, itu juga tidak sesuai dengan kepribadiannya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Fang En Sang sedikit terkejut. Jarang sekali kakak perempuan kedua meminta pendapat orang lain. Selain kedua komandan itu, dia selalu menjadi orang yang menepati janjinya di sekolah legalisme. Li Qing Shan mempertimbangkannya sebentar. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Meski ada yang mencurigakan dalam hal ini, dia mempercayai penilaian Hua Seng San. Tidak ada bahaya dalam hal ini, atau dia akan memperingatkan mereka. Apakah pemimpin altar dari Sekte Tratai Putih telah memasang jebakan besar, bahkan sampai mengungkap jejaknya sendiri hanya untuk menyergap dua praktis siki. Jika dia benar-benar ingin membunuh untuk melampiaskan amarahnya, bukankah lebih baik jika dia langsung datang ke penjaga Hawku Wolf dan membantai sepuasnya? Mengapa dia harus secara khusus memimpin mereka ke tempat terpencil seperti kota angin kuno? Kemungkinan terbesarnya adalah Kiyu Ruiliu telah mengumpulkan sekelompok kultifator independen dan memasang jebakan buruk. Dengan kemampuannya, dia bisa membunuh sebanyak yang dia inginkan di bawah yayasan pendirian. Han Qiyong Zi berkata, Lalu mengapa kamu bertanya? Li King San mengangkat bahunya. Tidak ada salahnya berhati-hati. Kecurigaan King San sangat masuk akal. Pendeta Kiyu sangat licik. Aku akan pergi bersamamu. Orang tambahan berarti kekuatan ekstra. Fang En Sang masih ingat bagaimana Wu Gen gagal terakhir kali dengan sekelompok besar penjaga Hawku Wolf. Han Qiyong Zi berkata, Tidak perlu. Berikan penguburan yang layak kepada saudara ini. Jika dia memiliki keluarga, jagalah dia dengan baik. Dia tidak akan mengorbankan dirinya dengan sia-sia. Kami akan membalaskan dendamnya. Melihat bagaimana Fang En Sang masih ingin mengatakan sesuatu, Han Qiyong Zi berkata, Jika kita bekerja sama, tidak akan ada masalah. 325. Dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat pada Li King San, Han Qiyong Zi melambaikan tangannya dan mereka berdua berangkat. Han Qiyong Zi mendesak, cepat panggil awan. Baru sore hari ketika kota angin kuno, yang didukung oleh gunung dan menghadap ladang subur, muncul di hadapan mereka. Warnanya menjadi kuning pucat karena sinar matahari musim dingin yang redup. Di bawah gerbang kota, Li King San dan Han Qiyong Zi mendongak. Meski saat itu musim dingin, masih banyak orang yang berjalan di jalanan. Ada orang dewasa dan anak-anak, dan suasananya tetap berisik seperti biasanya. Mereka tidak dapat melihat bahaya tersembunyi atau niat membunuh apapun. Berjalan di jalanan, keduanya menarik banyak perhatian dan diperlakukan sebagai anomali. Li King San berkata, Mari kita melihat-lihat. Han Qiyong Zi berkata dengan keras, Kiyu Ruiliu, kami dapat melihatmu. Keluar. Hal ini menarik lebih banyak perhatian. Li King San tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Akankah trik mengelabui anak-anak seperti itu berhasil? Saat dia mengatakan itu, terdengar suara derit. Di ujung jalan utama, gerbang kediaman kian terbuka. Kiyu Ruiliu masih mengenakan jubah Tao. Dia berdiri di depan gerbang dan menangkupkan tinjunya. Aku tidak tahu kamu akan datang. Mohon maafkan aku karena tidak keluar untuk menyambutmu. Itu benar-benar berhasil. Sebelum dia selesai berbicara, Li King San merasakan hembusan angin panas di sampingnya. Han Qiyong Zi terbang di udara dan tiba di gerbang kediaman kian. Dengan suara swash, dia menghunus pedangnya, membakarnya dengan api saat dia menebas kepala Kiyu Ruiliu. Mati. Pedang ini adalah aliran Dabi Sabreaora dari legalisme. Itu bermartabat dan bisa merenggut nyawa. Ia juga memiliki keberanian dari aliran militerisme. Sebelum pedang itu tiba, itu sudah cukup untuk mengejutkan musuh. Namun, Qiyu Ruiliu tidak bergerak. Dia tersenyum ketika pedang itu menebasnya. Dengan dentang, pedang itu menebas lapisan cahaya hitam. Sebuah formasi menutupi kediaman kian. Sangat sulit untuk melawan formasi dengan kekuatan satu orang. Han Qiyong Zi dikirim terbang dan terlempar ke udara. Dia mendarat dengan ringan. Qiyu Ruiliu berkata, Saya awalnya ingin memikat beberapa orang berkuasa, tapi saya tidak berharap hanya menarik dua udang kecil. Pembunuhan. Baru pada saat itulah orang-orang di jalan bereaksi, berteriak ketika mereka melarikan diri dari rumah. Bagaimana mungkin rakyat jelata berani terlibat dalam pertempuran seperti itu? Kenapa kamu tidak membantu? Han Qiyong Zi berbalik untuk menanyai Li Qingshan, hanya untuk melihat Li Qingshan mengerutkan kening dan menatap rumah keluarga kian yang diselimuti cahaya hitam. Ayo pergi. Li Qingshan tiba-tiba menarik Han Qiyong Zi. Mengendarai awan, dia menyerbu ke langit. Apa yang sedang kamu lakukan? Han Qiyong Zi berjuang. Meskipun Qiyu Ruiliu mendapat perlindungan dari formasi roh, kekuatan formasi roh tidak ada habisnya. Belum lagi dia masih memiliki beberapa jimat roh kelas atas di tangannya. Bahkan jika ada penyergapan, dia tidak akan khawatir. Tapi Li Qingshan tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya pucat, dan lengannya seperti besi melingkari pinggangnya. Peringatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Kamu ingin pergi? Sudah terlambat. Qiyu Ruiliu tertawa keras. Bahkan pada saat ini, terdengar benar, berani, dan lebih menyeramkan. Di rumah keluarga kian, seberkas cahaya hitam melesat ke langit. Itu menopang cahaya hitam, dan langsung menyusul Li Qingshan, menyelimuti seluruh kota angin kuno. Seolah malam tiba-tiba turun, bahkan matahari musim dingin di langit pun menjadi redup. Beberapa orang yang tidak berhasil pulang tepat waktu tiba-tiba tercengang. Tubuh mereka dipenuhi retakan, dan mereka roboh seperti patung pasir, diam-diam mengolesi noda merah tua di tanah. Tanpa peringatan atau persiapan apapun, puluhan ribu keluarga di kota itu, baik laki-laki atau perempuan, tua atau lemah, tewas dalam sekejap. Tidak ada pahlawan yang muncul untuk menyelamatkan orang-orang dalam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Tidak ada desahan atau rasa sakit. Dalam sekejap, semuanya kembali menjadi sunyi-senyap. Hiruk pikuk kota seolah tak pernah ada. Saat Li Qingshan dan Han Kyungzi diselimuti oleh layar cahaya hitam, mereka membeku. Mereka merasa seperti ada kekuatan mengerikan yang menekan mereka, seolah-olah mereka akan dihancurkan menjadi tumpukan pasta daging, atau seperti akan dicabik-cabik. Kedua kekuatan itu setara, hampir tidak ada. Namun, kehancuran ada di mana-mana, menembus jauh ke dalam kulit mereka. Awan yang terkondensasi dari energi spiritual menyebar secara diam-diam, dan keduanya jatuh dari langit. Semua kepercayaan diri Han Kyungzi berubah menjadi ketakutan. Formasi seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dijatuhkan oleh Kiyu Ruiliu sendirian. Setidaknya, dia adalah seorang altar lord dari sekte teratai putih. Namun, Li Qingshan segera teringat kisah Gu Yanying tentang ibu teratai putih yang mengorbankan beberapa ratus ribu nyawa. Kali ini, mereka mungkin mendapatkan emas. Orang yang bersembunyi di kediaman kian setidaknya adalah seorang raja altar. Han Kyungzi mengerahkan ki aslinya dengan putus asa, tetapi ki aslinya menolak untuk mendengarkannya. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Li Qingshan, tetapi dia melihatnya menatapnya dengan kaget. Dia tanpa sadar menyentuh wajahnya. Wajahnya yang putih dan mulus seperti lukisan cet minyak tua. Retakan tipis muncul di sana, dan darah merah cerah merembes keluar. Kota angin kuno mungkin sudah menjadi kota mati sekarang. Di seratus aliran pemikiran, Kian Rongzi menatap langit biru dan berpikir sendiri. Segala sesuatu di masa lalu akan menjadi sia-sia dalam formasi kelahiran teratai sekte teratai putih. Dia melafalkan dalam hati, semua dosa telah padam, dan bunga teratai bermekaran. Dia pertama kali bertemu Kiyuruiliu selama misi pengepungan terakhir kali. Untuk memburunya di bawah tanah yang padat seperti jaring laba-laba, mereka berpencar dan menghubungi satu sama lain melalui tablet mereka. Pada akhirnya, dia menemukan Kiyuruiliu yang terluka. Kali ini, itu benar-benar kebetulan, atau mungkin juga tidak bisa dihindari. Dia melakukan yang terbaik untuk mencari jejak, sebelum memilih gua tempat Kiyuruiliu paling kecil kemungkinannya untuk melarikan diri. Dalam kegelapan, mata mereka bertemu. Mereka tidak berbicara, juga tidak bentrok. Dia bertindak seolah dia tidak melihat apapun dan mundur. Saat itu, meskipun Kiyuruiliu terluka parah, dia hanya berada di lapisan kelima. Jika dia bisa membuat Kiyuruiliu sibuk dalam pertempuran, maka hanya kematian yang menantinya. Namun, kemungkinan besar dia juga akan mati dalam pertempuran. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Beberapa bulan yang lalu, dia melihat Kiyuruiliu lagi dalam misi yang sangat biasa, atau dengan kata lain, dia datang kepadanya dan mengundangnya untuk bergabung dengan sekte tersebut. Tidak ada ancaman atau godaan. Yang ada hanyalah ketulusan yang ekstrim. Aku tahu kamu adalah anggota sekte teratai putih begitu aku melihatmu. Jika Anda tidak setuju, potong kepala saya sekarang juga dan pergilah ke penjaga Hawkwolf untuk menerima hadiah Anda. Saya pasti tidak akan menolak. Apakah itu benar atau bohong? Itu tidak masalah. Kian Rongzi mempertimbangkannya sedikit sebelum menyetujuinya. Dia menjadi murid dari sekte teratai putih. Dia bahkan menawarkan propertinya, tanah Kian, kepada sekte teratai putih sebagai markas rahasia. Di bawah dorongannya, secara alami, itu menjadi tanah pengorbanan darah untuk sekte teratai putih. Dia tidak yakin apakah Li Qingxian akan pergi ke sana karena kecelakaan, kebetulan, atau suatu keharusan. Jika dia mati, dia akan menghela nafasnya. He he. Han Kiongzi melihat darah di tangannya. Ketakutan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Dia sangat dekat dengan kematian. Pada saat ini, berkas cahaya hitam yang menahan kegelapan berkontraksi dan berputar. Namun bagian atasnya membengkak seperti kuncup bunga. Di tanah, bintik-bintik merah tua mulai terkikis sedikit demi sedikit. Jejak terakhir keberadaan mereka berangsur-angsur lenyap. Bahkan daging, darah, dan jiwa mereka telah menjadi nutrisi bagi kuncup bunga, membantunya berkembang. Li Qingxian mencoba mengedarkan Ki aslinya, tetapi lautan Ki-nya runtuh. Seolah-olah itu runtuh dari tingkat yang lebih dalam, apalagi teknik kondensasi. Saat kuncup bunga mekar, kekuatan formasi semakin kuat, dan kerusakan pada tubuhnya semakin besar. Jika ini terus berlanjut, Raja Altar tidak perlu melakukan apapun. Hanya kematian yang menunggu mereka. Ini adalah teror dari Sekte Tratai Putih yang telah berperang melawan Bu Yanying dan seluruh pengawal Hawk Wolf di Komando Rui selama bertahun-tahun. Mereka juga merupakan penggarap yayasan, tetapi ketiga tetua pada dasarnya ramah dibandingkan dengan mereka. Ki-yu Ruiliu menghela nafas. Langit penuh kebajikan. Saya tahu kalian berdua bukanlah orang biasa. Mengapa kamu tidak meninggalkan kegelapan demi terang dan bergabung dengan Sekte Tratai Putihku? Kita bisa membantu dunia bersama-sama. Dengan begitu, Anda tidak perlu terlalu menderita. Diam. Han Kiongzi mengertakkan gigi. Mulutnya dipenuhi rasa darah. Sebagai praktisiki yang hebat, fisiknya jauh melampaui manusia. Itulah sebabnya formasinya tidak segera runtuh. Namun, lukanya menyebar sedikit demi sedikit. Dia merasa seperti ribuan semut menggerogoti dirinya. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi pengecut. Han Anjun pernah memarahinya seperti itu. Meskipun dia menganggap lelaki tua itu benar-benar menjengkelkan, sebagian dari perkataannya masih sangat masuk akal. Tidak peduli apa, dia, Han Kiongzi, tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri, terutama di hadapan Li Qingshan. Ki-yu Ruiliu berkata, betapa keras kepala. Namun, Anda beruntung bisa menjadi bagian dari Tratai Hitam dan membersihkan diri dari dosa-dosa Anda. Li Qingshan mengangkat alisnya. Dia akan mengambil tindakan. Tidak peduli siapa orangnya, jika mereka ingin mengambil nyawanya, mereka harus menanyakan tinjunya terlebih dahulu. Meskipun formasi tersebut menekan Ki aslinya, itu tidak dapat menekan inti daemonnya. Setelah mencapai lapisan kedua penyuruh, bahkan jika dia menghadapi seorang penggarap yayasan pendirian, dia tidak lagi tidak berdaya. Baru saja, dia memang ragu-ragu sejenak. Tubuhnya kuat, jauh lebih hebat dari Han Kiongzi. Meskipun dia ditekan oleh formasi tersebut, dia tidak menderita luka yang sebenarnya. Dengan betapa kuatnya formasi itu, dia harus bertransformasi jika ingin membebaskan diri. Namun, itu akan mengungkap rahasia terbesarnya. Di saat seperti ini, dia tidak terlalu peduli. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Han Kiongzi mati. Han Kiongzi berkata dengan lembut, pergi. Apa? Li Qingshan mengerutkan kening. Jika dia bisa masuk dan keluar formasi sesuka hatinya, apa yang perlu ditakutkan? Teratai hitam adalah mata dari formasi. Saya akan menghancurkannya, dan Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk membebaskan diri. Mungkin hanya ada sesaat, jadi kalian harus menangkapnya dengan baik. Kembalilah dan minta bala bantuan agar kamu bisa membalaskan dendamku. Jika tidak ada kesempatan, ayo kita mati bersama di sini. Dia tidak mengatakan itu. Sebaliknya, dia melompat dan menyerang Kiyu Ruiliu. Dia memegang jimat kelas tertinggi di tangannya. Darah segar merembes keluar dari selas-sela jarinya, membasahi jimat itu dalam sekejap mata. Jimat itu bersinar terang. Menggunakan sisaki sejati dalam darahnya, dia menggunakan metode paling primitif untuk mengaktifkan jimat itu. Jimat itu mulai terbakar dan berubah menjadi bola api yang berkobar. Ukurannya dengan cepat membesar seperti matahari merah tua, menyinari wajah tersenyum Han Kiyongsi yang penuh retakan. Mati. Tuan Altar. Ekspresi Kiyu Ruiliu berubah drastis. Kekuatan jimat tingkat tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh praktisi kimanapun. Namun, sebelum kekuatan bola api mencapai puncaknya, bola api itu mulai meredup. Itu ditelan kegelapan dan dengan cepat padam. Ketika tiba di depan Kiyu Ruiliu, yang tersisa hanyalah gelombang panas. Senyuman di wajah Han Kiyongsi menghilang. Dia tidak peduli tentang keputus asaan. Tanpa henti, dia memegang jimat kelas tertinggi kedua di tangannya. Kiyu Ruiliu mengeluarkan pedang panjang pola pinus dan menghela nafas. Taoise malang ini tidak tega melihatmu menderita seperti ini. Aku datang untuk mengirimmu pergi. Bayangan hitam melintas melewati Han Kiyongsi dan tiba di depan Kiyu Ruiliu. Itu adalah Li King San. Kiyu Ruiliu terkejut dan mengayunkan pedangnya. Li King San mengangkat tangannya, dan beberapa lusin helai pedang Ki ditembakkan. Bahkan formasi mengerikan itu tidak mampu melemahkan ketajamannya. Kiyu Ruiliu tercengang. Tanda-tanda berdarah bersilangan muncul di tubuhnya. Mereka bergerak sedikit, tetapi sebelum pecah, mereka hancur oleh formasi. Sama seperti manusia, mereka roboh menjadi noda merah tua. 326. Anda, bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Han Kiyongsi berhenti. Sosok tinggi Li King San berdiri di depan Kian Manor. Dia menoleh ke belakang dan berkata, Maaf. Saya tidak punya kebiasaan meminta seorang wanita mati demi saya. Dia meminta maaf karena keraguan-keraguan yang baru saja terjadi. Bahkan jika kita harus menghancurkan formasi, aku punya peluang lebih baik. Pergi. Akulah yang bertanggung jawab di sini. Han Kiyongsi bergegas maju dan mengetuk dahinya dengan jari. Jimat tingkat tertinggi bersinar terang dan menyelimuti tubuhnya. Meskipun kekuatan jimat sangat berkurang dalam formasi ini, itu tetap berguna. Retakan di wajahnya berhenti menyebar. Dia membuka mulutnya untuk berbicara. Dia melemparkan pil roh penyembuh ke dalam mulutnya, dan luka di tubuhnya mulai sembuh. Wanita yang patuh itu lucu. Jangan biarkan usahaku sia-sia. Li King San tidak berkata apa-apa lagi. Dia berubah menjadi embusan angin dan menyerbu ke halaman dalam Kian Manor. Han Kiyongsi mengatupkan giginya dan berlari keluar kota. Terkadang, seseorang harus dikorbankan. Tapi siapapun yang berkorban, pengorbanan ini tidak boleh sia-sia. Inilah yang dikatakan Han Anjun padanya sebelumnya. Bahkan saat dua orang sedang bermain catur, ada pepatah umpan dan pengabayan, belum lagi saat dua pasukan sedang bertempur. Ini adalah cara militer. Pemandangan familiar membanjiri wajahnya, dan Li King San menerobosnya. Ki sejatinya tidak berguna. Bukan saja dia tidak bisa terbang, dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berputar di udara. Mulai sekarang, kakinya tidak akan meninggalkan tanah. Setelah menembus tembok yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya tiba di halaman dalam Kian Manor, sumber teratai hitam. Di samping kolam teratai, daun teratai berwarna hijau. Teratai bermekaran, dan aromanya memenuhi udara. Rasanya seperti musim semi atau musim panas. Samar-samar dia bisa melihat ikan mas berenang di dalamnya. Itu penuh vitalitas. Namun, dalam keheningan kota angin kuno, itu sangat aneh dan tidak normal. Seorang pria mengenakan jubah Dharma hitam dan mahkota teratai hitam. Dia duduk bersila di atas daun teratai. Dia mengulurkan tangannya untuk mengaduk air dan menggoda ikan mas. Dia seperti seorang sarjana di hutan musim semi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Namun teratai hitam yang akan mekar itu memiliki akar setebal pohon raksasa yang ditanam di depannya. Puluhan ribu nyawa melayang di depan Li Qingshan. Kamu di sini. Sepertinya Rui Liu sudah pergi. Tidak, dia seharusnya ada di sini juga. Pria berjubah hitam itu menatap teratai hitam dan tersenyum. Li Qingshan sangat mirip dengan Han Qiong Si. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas dengan pedangnya. Namun, peringatan di dalam hatinya hanyalah teriakan. Tria berjubah hitam ini bukan hanya seorang penggarap yayasan pendirian, ia hanya berada di puncak pendirian yayasan. Perasaan yang dia berikan pada Li Qingshan mirip dengan perasaan penganut taoisme yang jorok. Dalam keadaan ini, mungkin satu gerakan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Semakin berbahaya situasinya, dia menjadi semakin tenang. Dia mencari kelemahan, peluang untuk bertahan hidup. Siapa kamu? Namaku hanya sebuah kode. Panggil saja aku teratai hitam. Rekanmu sudah meninggal. Apakah kamu tidak merasa sedih dan marah? Saya turut berbahagia untuknya. Dia telah melakukan banyak dosa, dan sudah waktunya dia membalasnya. Altar Lord Black Lotus perlahan melafalkan, 10 ribu dosa dipadamkan, kacang teratai. Bajak penghilang lumpur. Jernih. Suaranya yang lembut memiliki daya tarik yang berbeda. Matanya jernih dan lega, seperti seorang biksu terkemuka. Siapapun yang melihatnya pasti ingin dekat dengannya. Kamu bahagia untuk dirimu sendiri, kan? Lotus ini memberimu kekuatan yang lebih besar. Namun, aku tidak tahu kapan kamu bisa membayar dosa-dosamu. Mungkin hari ini, Altar Lord Black Lotus tersenyum. Li King San terdiam. Raja Altar ini tidak hanya mengabaikan kehidupan dan kematian, dia benar-benar memandang kematian sebagai sebuah perjalanan pulang ke rumah. Pemikiran orang-orang dari sekte jahat tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Saat ini, ada percikan air di kolam. Sosok merah melewati daun teratai, mengibaskan kepala dan ekornya saat berenang keluar, menganggup ke arah Li King San di pantai. Itu adalah salah satu yang pernah dirilis Li King San di masa lalu. Ia membuka mulutnya seolah meminta pil untuk dimakan. Kalian saling kenal, Altar Lord Black Lotus melambaikan tangannya. Ayo, ayo, aku tidak punya obat mujarab untukmu saat ini. Bahkan saat dia menghadapi ikan mas, Dasmon di mata dunia, dia begitu lembut hingga terlihat seperti sedang membuju seorang anak kecil yang meminta permen. Mungkin analogi ini tidak benar, karena dia secara pribadi baru saja membunuh ratusan, bahkan ribuan, anak-anak. Altar Lord Black Lotus tidak berdaya. Dia mengambil obat mujarab dari kantong seratus hartanya dan menaruhnya di mulut ikan mas. Dia mengusap kepala ikan mas, dan baru kemudian ikan mas itu pergi dengan puas. Sekalipun pilnya tidak sebagus pil akumulasi kebajikan, selisihnya tidak terlalu jauh. Tidak, aku tidak bisa membuang waktu lagi. Li King San mengambil satu langkah ke depan. Kamu ingin memotong trate hitam untuk menyelamatkan temanmu? Li King San membeku. Apakah Altar Lord Black Lotus ini selalu mengawasi dari luar? Jika itu masalahnya, akan sulit baginya untuk melaksanakan rencananya. Penjaga Hawku Wolf jarang bergerak sendirian, apalagi saat mereka menghadap kita. Tadi, kamu terus menatap trate hitam itu. Laki-laki atau perempuan? Kamu ingin menggunakan kekuatan keyakinan pada jimat dewa untuk mengaktifkan jimat itu dan melancarkan serangan diam-diam ke arahku, kan? Pikiran Li King San yang baru saja tenang tiba-tiba menjadi tegang. Dia mengaktifkan jimat itu dan membuka seratus kantong harta karunnya. Dia tidak menggunakan darahnya, tetapi jimat ilahi ciptaan agung. Sejak dia meninggalkan prefektur Clear River, kekuatan keyakinan yang terkumpul dalam jimat ilahi penciptaan agung secara bertahap meningkat. Jelas sekali, itu diproduksi oleh anggota asosiasi Clued Wissop. The Power of Wiss adalah jenis energi yang sangat unik. Itu sama sekali tidak terpengaruh oleh Array. Saat ini, itu menjadi kunci kemenangan. Tapi dia tidak berpikir bahwa bahkan sebelum dia bisa bergerak, musuh akan mengetahui menembus dirinya. Altar Lord Black Lotus berkata, Kekuatan jimat dewa di tubuhmu mungkin masih sangat lemah, tapi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Lupakan saja, lakukanlah. Apa? Aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu bisa menggoyangkan batangnya, formasi akan berguncang sejenak, dan temanmu akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mencapainya. Li Qing San mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu aneh dalam hidupnya. Altar Lord Black Lotus berkata, Jangan khawatir. Jika aku ingin melakukan sesuatu, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Anggap saja itu sebagai kata-kata orang yang sedang sekarat yang bersikap baik. Hampir mati. Li Qing San berjalan menuju batang hitam itu selangkah demi selangkah, tapi dia diliputi keraguan. Jika Altar Lord Black Lotus menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuhnya sejak awal, dia malah akan merasa lebih nyaman. Namun, situasi saat ini terlalu tidak terduga, yang hanya meningkatkan tekanan yang dia rasakan di dalam. Dia harus waspada terhadap serangan tiba-tiba Altar Lord Black Lotus setiap saat, dan dia harus khawatir apakah ada jebakan. Namun, dia juga tidak sengaja menghindarinya. Pada jarak sedekat itu, jarak beberapa kaki tidak ada bedanya sama sekali bagi seorang penggarap yayasan. Li Qing San terhenti. Dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan melompat. Beberapa lusin helai pedang ki yang tersisa semuanya menyatu ke dalam jarinya, menusuk ke arah batang hitam. Pedang ki yang tak terhentikan menusuk jauh ke dalam batang, mengganggu penyerapan nutrisi. Kuncup besar di atasnya juga bergoyang. Langit tiba-tiba sedikit cerah, tetapi segera kembali menjadi gelap. Li Qing San kembali ke sisi kolam dan memandang Altar Lord Black Lotus dengan aneh. Sesuai dugaan, Altar Lord Black Lotus tidak menyerang. Sebaliknya, dia memuji, pedang ki ini sangat luar biasa. Pantas saja Rui Liu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Sekarang, ini masalah kita berdua. Kata Li Qing San. Han Qiongzi pasti sudah menggunakan kesempatan ini untuk pergi. Sekarang, hanya mereka berdua yang tersisa di kota angin kuno. Mereka bisa berubah menjadi bentuk daemon dan bertarung sepuasnya. Dengan formasi sebagai penghalang, orang luar tidak akan bisa melihatnya. Oh, Altar Master Black Lotus sedikit terkejut. Sekalipun praktisi kilapisan ketujuh memiliki kekuatan yang sangat istimewa, menantang seorang penggarap pendirian yayasan dalam situasi di mana ia bahkan tidak dapat menggunakan ki aslinya, bukankah ia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Orang-orang di generasi kita harus saling memandang dengan tenang bahkan ketika bencana besar menimpa kita. Kita tidak boleh kehilangan arah. Mengapa kita harus belajar dari manusia dan bertarung seperti binatang yang terperangkap? Sebaliknya, dia memberi pelajaran pada Li Qingshan. Hentikan omong kosong itu. Tepat ketika Li Qingshan hendak melepaskan daemon kinya, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan berkata, Mengapa kamu kembali? Aku tidak punya kebiasaan meminta laki-laki mati demi aku. Terlebih lagi, aku tidak pernah menjadi wanita cantik, jadi aku tidak perlu menyenangkanmu. Ekspresi Han Kyungzi berubah beberapa kali saat dia berbicara dengan tegas. Dia juga tidak tahu mengapa dia kembali. Pendidikan yang dia terima sejak dia masih muda memberitahunya bahwa mundur adalah pilihan paling tepat dalam situasi seperti ini, dan dia juga tidak akan menghadapi tanggung jawab moral apapun. Baik penjaga Hawke Wolf maupun sekolah militer tidak menganjurkan pengorbanan yang sia-sia. Jika dia berlama-lama di saat seperti ini, dia malah akan menyanyiakan pengorbanan temannya. Awalnya, dia paling membenci sikap feminin ini, tapi kali ini, dia tidak bisa meninggalkannya. Dalam hatinya, dia bukan sekadar rekan kerja, kawan, atau pendamping. Aku hanya merasa tidak bisa lepas dari kejaran seorang penggarap yayasan. Daripada dikalahkan satu per satu, lebih baik aku mempertaruhkan nyawaku. Mungkin aku masih punya kesempatan. Dia benar-benar seorang wanita, dan wanita yang cantik. Sangat jarang menemukan seseorang di dunia ini yang rela mengorbankan dirinya demi satu sama lain. Kamu harus menghargai nasib ini. Pada saat ini, Raja Altar terus mengamati mereka berdua dengan penuh minat. Saat dia berbicara, dia memang tampak seperti seorang makcomblang. Li Qingshan juga tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Jika seseorang rela mati bersamamu, bahkan jika dia mengetahui rahasiamu, itu bukan apa-apa. Dia berkata kepada Han Kiong Si, hati-hati. Dia mengeluarkan semua jimat kelas tertingginya, hendak menyerang dan mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran. Tunggu. Sang Altar Lord tiba-tiba mengangkat tangannya. Jika itu adalah lawan lainnya, Li Qingshan tidak akan menunggu apapun yang terjadi, tetapi penguasa altar itu terlalu aneh. Apalagi niat membunuh, dia bahkan tidak menunjukkan permusuhan apapun sepanjang waktu. Kalian semua boleh pergi. Orang yang kutunggu-tunggu telah datang. Sang Altar Lord mengangkat kepalanya ke langit. Seberkas cahaya putih menyala menembus kegelapan dan turun dari atas, langsung mengenai trate hitam yang akan mekar. Ledakan. Guntur terdengar segera setelahnya. Beberapa sosok familiar turun dari langit. Han Kiong Si tanpa sadar berteriak, Ayah. Han Tiyi kebetulan adalah salah satunya. Di sampingnya ada Liu Changqing, Wang Pusi, Guru Satu Pikiran, dan seterusnya. Pada dasarnya semua pimpinan sekolah berkumpul di sini. Sambaran petir surgawi datang dari pendeta Dawis Jorok Yayasan Pendirian Puncak, Zhou Tong, itulah sebabnya dia bisa merobek formasi dalam satu pukulan. Wang Pusi berkata, Altar Lord Black Lotus, hari ini adalah hari kematianmu. 327. Ketika Altar Lord Black Lotus mendengar itu, dia tersenyum pada Li Qingshan seolah-olah dia berkata, Akanku beritahu padamu. Seolah-olah dia tidak sadar bahwa dia sudah berada di ambang kematian. Trate hitam di sampingnya hanya bergoyang sedikit saat disambar petir surgawi. Li Qingshan mau tidak mau melihat ke arah Han Kiong Si. Apakah dia menggunakan jasno ketika formasinya melemah untuk mengirimkan sinyal bahaya? Han Kiong Si juga bingung. Ya, itu tidak mungkin. Ratusan aliran pemikiran berjarak ribuan kilometer jauhnya. Bahkan jika mereka menerima sinyalnya, mustahil bagi mereka untuk tiba tepat waktu. Hanya ada satu penjelasan. Ini adalah jebakan, jebakan yang ditujukan pada sekte trate putih. Peran pemburu dan mangsa segera beralih. Bahkan dengan bantuan formasi trate hitam misterius, mustahil bagi Altar Lord Black Lotus untuk menangkis kepungan begitu banyak pemimpin sekolah. Kematiannya tepat di depannya. Namun, pertanyaan lain muncul di benak Li Qingshan. Kalau memang begitu, kenapa dia tidak menyerang lebih awal? Mengapa dia ingin semua orang di kota itu mati dan bahkan menyaksikan mereka menghadapi bahaya? Wang Pusi berkata, Trate hitam telah ditanam. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa lolos sekali ini. Hidup dan mati sudah ditentukan sebelumnya. Melarikan diri sebelumnya bukanlah niatku, tapi waktunya tidak tepat. Aku selalu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Aku pasti akan memuaskanmu kali ini, Komandan. Ternyata, trate hitam bukanlah artefak misterius biasa. Sebaliknya, itu adalah artefak misterius yang terhubung dengan kehidupan Altar Lord Black Lotus. Dia bisa membuka formasi setiap kali dia menanam trate hitam. Bahkan jika para penggarap yayasan pendirian jatuh ke dalamnya, mereka akan berada di bawah kekuasaannya. Dia bisa dikatakan berada pada kondisi terkuatnya. Namun, begitu dia menanamnya, dia tidak bisa memindahkannya dengan mudah. Itu juga merupakan titik terlemahnya. Kalau tidak, tidak ada satupun penggarap yayasan pendirian yang tidak mengetahui teknik melarikan diri. Altar Lord Black Lotus adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Selama dia tidak terjebak oleh formasi, dia akan dapat melarikan diri dengan mudah bahkan jika dia dikelilingi oleh begitu banyak penggarap yayasan pendirian. Gerakannya telah terekspos sebelumnya. Dia telah dikepung dan diburu oleh penjaga Hawkuolf berkali-kali. Namun, tidak satu kalipun mereka berhasil menangkapnya. Dengan mengorbankan beberapa puluh ribu nyawa, mereka akhirnya menjebaknya di sini dan membunuhnya. Bahkan Wang Pusi pun tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat betapa besarnya pahala yang telah dia raih. Liu Changqing berkata, Kasihan sekali bagi puluhan ribu orang. Namo Amitabha, guru satu pikiran melantunkan dengan lembut saat wajahnya dipenuhi dengan belas kasih. Dia bisa saja menghentikan semua ini. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, prefek. Kamu bertanggung jawab atas miliaran orang di prefektur Clear River. Mempertimbangkan pro dan kontra adalah tugasmu. Dia melanjutkan, Grandmaster, kamu tidak perlu bersedih. Mereka telah menghapus dosa-dosa mereka, memahami esensi dari teratai, dan mencapai tanah suci kebahagiaan. Sebaliknya, kitalah yang tenggelam dalam lumpur dan berlumuran dosa. Tidak bisa bebas layak untuk dikeluhkan. Altar Master Black Lotus tidak hanya tidak menuduh keduanya munafik, dia bahkan mencoba membujuk mereka. Tidak ada jejak ekstremisme, penuh toleransi dan pengertian. Diam, dasar makhluk jahat. Singa yang menggelegar mengaum. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Master satu pikiran, itu membuatnya melotot marah. Jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Bahkan jika aku harus menanggung beban dosa, aku akan tetap membunuh kalian semua dan membersihkan dunia dari momok. Altar Master Black Lotus berkata, Grandmaster, disitulah kesalahanmu. Aliran legalisme menggunakan hukuman berat untuk memperingatkan dunia, jadi membunuhku adalah prioritas utama Komandan Wang. Aliran konfusianisme perlu mengawasi masyarakat, sehingga mereka harus mempertimbangkan untung dan ruginya. Mereka tidak punya pilihan selain mengorbankan seluruh penduduk kota. Namun, Buddha itu penuh belas kasihan. Meskipun kita mempunyai kekuatan untuk mengalahkan Dasmon dan Iblis, kita tidak boleh membiarkan kemarahan melebihi belas kasihan kita. Li Qingshan tahu bahwa berbagai pemimpin sekte ingin menggunakan kata-kata untuk menyerang tekat Altar Master Black Lotus, namun pikiran Altar Master Black Lotus tetap seperti air. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Pendeta Tao yang jorok itu berkata dengan tidak sabar, apa gunanya bicara begitu banyak. Ayo bekerja sama dan bunuh bajingan ini. Han Anjun berkata kepada Li Qingshan, kamu melakukannya dengan baik. Bawa dia keluar. Itu seperti deklarasi perang. Cahaya bersinar dari berbagai pemimpin sekte. Mereka semua mengeluarkan artefak spiritual dan bahkan artefak misterius. Li Qingshan menatap Altar Master Black Lotus secara mendalam sebelum menarik Han Qiyongsi pergi. Altar Master Black Lotus bahkan berkata sambil tersenyum, selamat tinggal. Li Qingshan punya firasat buruk. Sikap Altar Master Black Lotus terlalu tenang. Terlebih lagi, dari kata-kata Just Now, sepertinya dia sudah menduga semua ini. Dia bahkan tidak peduli tentang hidup dan mati. Dari awal hingga akhir, apalagi amarah dan niat membunuh, ia bahkan tidak berbicara kasar. Namun, Li Qingshan merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka keluar dari formasi tanpa menemui hambatan apapun. Tanpa tekanan hidup dan mati, Han Qiyongsi tidak bisa lagi menahan lukanya. Dia segera mengeluarkan setegup darah dan pingsan. Namun, Li Qingshan tidak berani berlama-lama. Dia memanggil awan terlebih dahulu dan membawa mereka berdua ke lokasi aman yang cukup tinggi dan jauh. Kemudian dia memberi Han Qiyongsi pil penyembuhan dan menggunakan teknik untuk menyembuhkannya. Beberapa saat kemudian, Han Qiyongsi bangun perlahan. Li Qingshan berhenti khawatir, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia mengerutkan kening lagi. Pertempuran di bawah tidak dimulai seperti yang diharapkan. Altar Master Black Lotus sepertinya telah mengatakan sesuatu, dan berbagai pemimpin sekte tercengang. Apa yang terjadi? Hutan bambu bergoyang karena bayangan matahari, menutupinya dengan bintik-bintik. Meskipun musim dingin di prefektur Clear River sangat dingin, namun tidak sedingin kota angin kuno. Kian Rongsi menghela nafas saat dia berjalan melewati salju sendirian. Halaman yang sangat indah muncul di depan matanya. Ruangan itu masih kosong dan dingin. Hanya Liu Chuanfeng yang ada di sana. Dia saat ini sedang menulis dengan marah. Novelnya telah menjadi satu-satunya sumber kebanggaannya, jadi dia tidak bisa membiarkan muridnya mencuri perhatian. Dia begitu asyik sehingga dia bahkan tidak menyadari kedatangan Kian Rongsi. Kian Rongsi tersenyum. Orang ini belum diberitahu. Dia telah membawanya bersamanya untuk memburu altar Master Black Lotus, tapi itu sesuai dengan ekspektasinya. Hari itu, setelah dia menerima undangan Kiyu Ruiliu, dia segera melapor ke Wang Pusi. Seperti yang diharapkan, Wang Pusi menyuruhnya untuk menanggungnya sekarang dan bertindak sebagai burung malam di permukaan. Dia akan membantu menyelidiki urusan internal sekte Tratai Putih dan menemukan keberadaan tokoh-tokoh yang lebih penting sehingga dia bisa melapor ke Komando Ruili dan memburu mereka. Sebaliknya, dia dengan sengaja memberinya beberapa informasi sehingga dia bisa mendapatkan kepercayaan dari eselon atas sekte Tratai Putih. Semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Dia jelas menerima banyak penghargaan dari kedua belah pihak. Namun, bakatnya terlalu biasa-biasa saja, jadi dia tidak bisa menerobos dengan mudah. Buk, Buk, Kian Rongsi mengetuk pilar itu. Apakah Li Qingsan ada di sini? Anda, saat itulah Liu Chuan Feng mengangkat kepalanya. Dia merasa agak tidak puas. Murid kesayangannya tidak lebih baik darinya, jadi mengapa dia begitu beruntung dengan wanita? Kian Rongsi memperkenalkan dirinya dan mengucapkan beberapa patah kata. Dia mengeluarkan sebotol alkohol dari kantong seratus harta karunnya. Aku lupa, dia masih belum menyelesaikan misi percobaannya, jadi dia hanya belum ditakdirkan untuk bersamamu. Tuan, aku akan mentraktirmu sebotol alkohol ini. Liu Chuan Feng segera berseri-seri dengan gembira. Keberuntunganku dengan wanita telah tiba. Dia terbatuk dua kali dengan sikap pura-pura. Itu tidak bagus, kan? Mengapa kita tidak menunggu sampai King Shen kembali? Sebelum Kian Rongsi bisa mundur sedikit, dia berkata, jika itu masalahnya, saya akan dengan senang hati menerima tawaran Anda. Beberapa saat kemudian, dengan suara dentang, Liu Chuan Feng menumpahkan topless alkohol dan terjatuh ke tanah. Seperti yang dikatakan legenda, dia idiot. Kian Rongsi membungkusnya dengan ki asli dan memuntahkan semua alkohol. Setelah itu, dia mengambil tabletnya dan berjalan menuju formasi pusat pulau Kludwisep. Memata-matai adalah pekerjaan yang berbahaya, berapapun usianya. Mereka bisa jatuh ke wilayah musuh kapan saja, dan hanya kematian yang menunggu mereka segera setelah mereka ditemukan. Belum lagi agen ganda yang berubah-ubah. Namun, dia masih hidup dengan damai. Sepanjang keseluruhan proses, dia tidak menimbulkan kecurigaan apapun dari Sekte Teratai Putih. Ini karena dia melaporkan semuanya ke Sekte Teratai Putih. 328. Saat para pemimpin sekolah hendak mengambil tindakan, Altar Master Black Lotus berkata, para pemimpin sekolah, apakah kamu hanya peduli pada apa yang ada di depanmu dan bukan pada apa yang ada di belakangmu? Apa maksudmu? kata Liu Changqing. Ini adalah takdirku, dan juga takdir dari seratus aliran pemikiran. Jangan pernah berpikir untuk membuang-buang waktu dengan kata-kata. Seratus aliran pemikiran dilindungi oleh sebuah formasi. Bahkan jika Ibu Teratai Putih datang secara pribadi, dia tidak akan bisa menerobosnya dengan mudah. Saat Liu Changqing mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan pelat formasi dengan naga dan ular melingkarinya. Cahaya yang semula ada di sekitarnya sebenarnya telah menghilang. Semua pimpinan sekolah tahu apa artinya ini. Formasi naga dan ular yang melindungi ratusan aliran pemikiran telah hancur. Kian Rongzi menyaksikan Teratai Putih tumbuh dari formasi. Itu berayun dengan lembut, murni dan indah. Pilar ki spiritual tak berujung yang melesat ke langit segera terputus. Formasinya kuat, tapi juga sangat tepat. Itu seperti mesin yang beroperasi. Selama salah satu komponen utamanya bermasalah, maka akan berdampak pada keseluruhannya. Langit terdistorsi, tapi warnanya masih biru. Namun, kabut yang mengelilingi pulau-pulau di seratus aliran pemikiran secara bertahap menghilang di bawah sinar matahari musim dingin. Beberapa nelayan yang sedang memancing di danau memandang pulau-pulau di depan mereka dengan heran. Mereka sudah lama mendengar bahwa itu adalah kediaman makhluk abadi, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang telah terjadi? Murid sekolah berjalan keluar gedung dan melihat ke langit. Mereka berdiskusi satu sama lain, mengira ada sesuatu yang terjadi pada formasi tersebut. Hua Sengzan adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia berkata dengan marah, Kian Rongzi, apa yang kamu lakukan? Ketika dia melihat teratai putih yang cemerlang lagi, amarahnya berubah menjadi ketidakpercayaan, sekaligus sedikit ketakutan. Dia sudah lama mengetahui bahwa Kian Rongzi adalah mata-mata di sekte teratai putih. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar terjun ke dalamnya. Sekte teratai putih telah lama dibenci oleh semua orang. Jumlahnya menurun dari hari ke hari, dan anggotanya berada dalam situasi yang berbahaya. Dengan kelicikannya, bagaimana dia bisa begitu setia? Kian Rongzi berkata, Komandan Hua, saya hanyalah seorang prajurit rendahan yang mengikuti perintah. Kenapa kamu harus mempersulit wanita lemah sepertiku? Hua Sengzan tidak mau mendengarkannya dan menerkamnya. Yang terpenting sekarang adalah menghancurkan teratai putih itu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kian Rongzi tidak menghentikannya dan mundur beberapa langkah. Hua Sengzan sedikit terkejut. Dari sudut matanya, dia melihat sosok putih berkedip di kedalaman hutan bambu dan muncul di hadapannya begitu saja. Itu adalah seorang wanita tua berambut putih. Meskipun wajahnya penuh kerutan, dia terlihat sangat baik hati. Garis senyum dalam di wajahnya membuatnya tampak seperti dia selalu tersenyum. Dia memegang teratai putih di tangannya, tapi hampir layu. Dia menatap mata Hua Sengzan. Dia juga sangat lembut, seolah sedang memandangi cucunya sendiri. Namun, Hua Sengzan merasakan tekanan yang menyesakan. Dia berbelok di udara dan melompat mundur. Sebelum dia menyadarinya, beberapa pria dan wanita berdiri di belakangnya. Berdiri di belakangnya adalah pria dan wanita, tua dan muda, tetapi mereka semua memiliki senyuman di wajah mereka. Itu bukan cibiran, juga bukan senyuman palsu. Sebaliknya, itu adalah kegembiraan yang datang dari lubuk hati mereka. Seolah-olah seluruh sinar matahari dan awan putih di dunia begitu indah. Rasa dingin mengalir dari atas kepala hingga ke bawah kakinya. Selain wanita tua berambut putih, dia akrab dengan mereka semua. Masing-masing dari mereka memiliki prestasi luar biasa di penjaga Hawkuolf. Para Altar Lord dari Sekte Tratai Putih yang tersisa semuanya berkumpul di sini. Kian Rongzi membungkuk dengan sopan. Murid Kian Rongzi menyapa Ibu Suci dan menyapa para penguasa altar. Hua Seng San terkejut. Benar saja, wanita tua itu adalah Ibu Teratai Putih. Namun, menurut rumor yang beredar, bukankah dia seorang wanita parubaya? Berdiri. Tidak perlu terlalu formal. Aku masih harus berterima kasih karena telah membukakan pintu untukku. Kamu sudah mengambil risiko yang cukup besar. Berbagi beban dengan Ibu Suci adalah tugasku. Siapa dia? Dia Hua Seng San, Komandan Serigala Merah. Dia selalu dipercaya oleh Gu Yan Ying. Hanya ketika dia mendengar nama Gu Yan Ying barulah Ibu Teratai Putih mengamati Hua Seng San dengan cermat. Dia benar-benar pria tampan yang langka. Jika aku sedikit lebih muda, aku mungkin akan tergoda juga. Mengikuti Gu Yan Ying yang tidak memahami arti hidup yang sebenarnya adalah seperti melemparkan mutiara ke babi. Hua Seng San tahu dia mungkin tidak akan selamat kali ini. Dia tersenyum. Sayangnya, saya tidak suka wanita tua. Benar-benar. Lalu apa pendapat Anda mengenai hal ini? Ibu Teratai Putih mendengarnya, tapi dia tidak marah. Tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Kerutan di wajahnya mendatar sedikit demi sedikit, dan bibirnya yang keriput perlahan memerah. Rambut putihnya menjadi hitam, dan kulitnya menjadi seputih salju. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seorang wanita muda yang cantik. Teratai Putih di tangannya mendapatkan kembali vitalitasnya, kembali ke kondisi hampir mekar. Ibu Teratai Putih berkata dengan suara jernih yang mirip dengan tangisan burung oreole. Aku mungkin terlihat agak tua pada saat tertentu, tapi bagaimanapun juga, aku tetaplah manusia biasa. Apakah dia ada dalam daftar juga? Kian Rongzi berkata, benar. Kalau begitu bawa dia kembali dan beri dia pelajaran agar dia bisa menjadi anggota Sekte Teratai Putih. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang telah dilakukan Ibu Teratai Putih, Hua Sengzan terjatuh ke tanah tanpa melakukan perlawanan apapun. Meskipun dia sadar, dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun, dia juga tidak bisa menggunakan sehelai pun Ki Sejati. Entah kenapa, sebuah pemikiran muncul di kepalanya, apakah ini perbedaan di antara kita? Ibu Teratai Putih meninggalkan seorang Raja Altar untuk mengawasi formasi sebelum langsung menuju ke Pulau Kontensian. Para Altar Lord lainnya memimpin pengikut mereka ke berbagai pulau dari berbagai klan untuk mengumpulkan sumber daya dan mencari orang-orang di daftar. Daftarnya berasal dari Kian Rongzi. Itu mencatat murid-murid berbakat dari berbagai klan. Sekte Teratai Putih telah bentrok dengan penjaga Hawkuolf berkali-kali, mengakibatkan banyak korban jiwa di antara murid-murid mereka. Terlebih lagi, mereka telah dicap sebagai aliran sesat, sehingga mereka ditindas dari semua sisi. Garis keturunan mereka pada dasarnya telah terputus. Rencananya kali ini adalah mengatasi masalah ini. Daftar tersebut akan mengisi kembali Sekte Teratai Putih dengan darah baru, terutama untuk praktisi kilapisan ke-10 seperti Hua Seng San. Selama mereka memberinya pelajaran, menghasilkan beberapa Altar Lord lagi tidak akan sulit sama sekali. Adapun bagi mereka yang tidak termasuk dalam, daftar, mereka semua akan dibersihkan dari dosa-dosanya dan terlahir kembali di surga. Di antara ratusan aliran pemikiran, para pemimpin sekolah yang paling ahli dalam pertempuran semuanya pergi memburu Altar Lord Black Lotus, jadi bagaimana orang-orang yang tersisa bisa menjadi lawan dari ibu Teratai Putih. Hasil dari pertempuran ini telah ditentukan sejak awal. Setelah mendengarkan kata-kata Altar Lord Black Lotus tentang kota angin kuno, berbagai pimpinan sekolah semuanya terkejut. Bagi ratusan aliran pemikiran, hal yang paling penting adalah murid-murid luar biasa yang telah mereka pilih dan pelihara dengan cermat secara perlahan. Begitu mereka menderita kerugian, seluruh prefektur Clear River akan menderita pukulan berat. Yang lebih mengerikan lagi, kemungkinan besar orang-orang ini akan menjadi musuh di masa depan. Dikabarkan bahwa ibu Teratai Putih dapat dengan paksa menanamkan ajarannya ke dalam pikiran para kultifator, mengubah mereka menjadi sekutunya. Wang Pusi akhirnya mengerti di mana kelemahan terbesar dalam rencananya. Jika Kian Rongzi benar-benar bertemu dengan ibu Teratai Putih, maka dia pasti akan ditanamkan dengan ajaran-ajarannya. Dia tidak lagi harus mempertimbangkan pro dan kontra. Bahkan jika dia harus mati demi ibu Teratai Putih, dia tidak akan ragu. Pemimpin Altar di hadapannya adalah contoh nyata. Altar Lord Black Lotus berkata, Apakah kalian ingin kembali dan menyelamatkan mereka, atau apakah kalian ingin tetap di sini dan membunuhku? Saya harap kalian semua bisa segera mengambil keputusan. Bersikap ragu-ragu bukanlah orang yang bijaksana. Aku akan membunuhmu dulu, dasar bibit celaka. Master satu pikiran mengeluarkan Auman Singa. Tongkatnya bersinar dengan cahaya kemasan, menyerang Black Lotus. Di halaman dalam hutan bambu, Hua Sengzan menggerakkan bibirnya dengan susah payah. Dia memandang Kian Rongzi dengan bingung. Mengapa kau melakukan ini? Jangan bilang Sekte Teratai Putih sebenarnya mengendalikan pikiranmu. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak punya pilihan. Kian Rongzi menghela nafas. Jika memungkinkan, dia lebih memilih mencari pertemuan yang tidak disengaja dan meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit, daripada terlibat dalam konflik berbahaya seperti ini. Tidak mudah untuk mencapai keseimbangan antara kedua belah pihak. Tidak peduli seberapa cerdiknya seorang praktisiki, mereka masih membutuhkan keberuntungan untuk bertahan hidup. Namun, dia selalu bertaruh pada situasi di mana dia dijamin menang. Yang paling dia benci adalah keberuntungan. Sekarang setelah dia melakukan semua yang dia bisa, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu keputusan takdir, karena kali ini dia bukan lagi pemain catur, melainkan bidak catur. Terlebih lagi, dia adalah bidak catur yang digerakkan oleh kedua belah pihak. Tidak perlu ada pihak luar yang menjelaskan bahaya dan ketidakberdayaan yang ada. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu pemain catur lainnya muncul. Sepatu bot putih menginjak teratai dengan keras, bahkan meremukkannya dengan kuat. Teratai putih yang bahkan diguncang oleh petir surgawi segera berubah menjadi lumpur dan debu. Sepatu bot itu disulam dengan benang perak yang indah, dipelintir menjadi tulisan yang dalam. Hua Sengzan dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa itu adalah artefak misterius saat dia terjatuh ke tanah. Dia melakukan yang terbaik untuk melihat ke atas. Dia mengenakan pakaian putih elegan dengan sulaman sayap di atasnya. Di bawah sinar matahari yang miring, wajah orang tersebut tampak agak buram, namun senyuman di sudut bibirnya akan selalu terlihat jelas dan dalam. Kian Rongzi segera berdiri dan membungku ke arah pemilik sepatu bot itu dengan agak lelah. Saya Kian Rongzi. Saya telah menunggu komandan agung cukup lama sekarang. Hua Sengzan menyadari. Jadi itu alasannya. Setelah Kian Rongzi menyelesaikan misi percobaannya, dia mengikuti aturan dan membawanya ke komando Rui untuk menemui orang ini. Mereka melakukan percakapan pribadi sebelumnya. Alasan semua ini mungkin berasal dari ini. Ekspresi Altar Lord dari Sekte Teratai Putih yang tertinggal berubah drastis. Setiap murid Sekte Teratai Putih terlalu akrab dengan sosok ini. Dia pada dasarnya tidak lebih lemah dari ibu Teratai Putih. Dia segera menggunakan teknik melarikan diri, dan dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak beberapa ratus meter, meninggalkan formasi jauh di belakang. Kipas lipat giok tiba-tiba terbuka, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Sang pemimpin altar merasakan hembusan angin sepoi-sepoi melewatinya. Dia berseru, Bunda Suci, pergi. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Hutan bambu terdiam beberapa saat sebelum pecah di tengahnya dengan suara gemerisik. Melihat ke bawah dari atas, sebuah kipas rapi tiba-tiba muncul di lautan pepohonan di Pulau Kludwisep. Teratai Putih, Skagmat. Gu Yanying. Ibu Teratai Putih tiba-tiba menoleh ke belakang. Cahaya melonjak ke udara di Pulau Kludwisep, dan formasi naga dan ular mulai beroperasi kembali. Dia telah menembus formasi, tetapi dia sekarang terjebak dalam formasi. Apa yang sedang terjadi, di mana kesalahannya, mustahil bagi Kian Rongzi, yang telah ditanamkan ajarannya, untuk menghianatinya. Gu Yanying menepuk bahu Kian Rongzi sebagai bentuk pujian. Sangat jarang bagi seorang praktisiki untuk tetap setia pada diri mereka sendiri di bawah teknik pembersihan hati ibu Teratai Putih dari Clear Ripple. Dia jelas harus memanfaatkan kesempatan langkah ini. Sebelum dia menyadarinya, sekelompok petani berbaju putih telah muncul di hutan bambu. Mereka berdiri di belakangnya diam-diam, menunggu perintahnya. Dia mengatupkan jari-jarinya seperti pisau dan mengayunkannya dengan lembut. Iya pak. Angin sepoi-sepoi menggoyang bunga Teratai. Kota angin kuno hancur, harta milik keluarga Kian telah menjadi debu. Hanya kolam tempat penanaman Teratai hitam yang tetap sama. Ikan mas berenang dengan santai di dalamnya, mencerminkan wajah cemberut Likingshan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Likingshan berdiri di samping kolam, dipenuhi banyak pemikiran. Urusan dunia ibarat permainan catur. Tidak ada yang bisa memahaminya. 329. Pertempuran tersebut hanya berlangsung dalam waktu singkat, dan merupakan pertempuran satu sisi. Dengan adanya sekelompok leluhur di sini, jika mereka masih tidak bisa menekan seorang Raja Altar, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Ketika pertempuran mencapai titik paling intens, Altar Master Black Lotus sudah bersiap untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya dan menyeret satu atau dua kepala keluarga bersamanya. Namun, dia sepertinya merasakan sesuatu dan secara pribadi memotong Teratai hitam itu. Dia memetik biji Teratai dari Teratai hitam dan berkata, Waktuku belum tiba, sebelum menghilang ke udara. Kepala dari berbagai keluarga takut terluka oleh serangan terakhirnya, jadi mereka semua berpencar, meninggalkan peluang kecil untuk bertahan hidup. Pendeta Tao yang jorok dan mabuyi bergandengan tangan untuk mengejarnya. Altar Master Black Lotus mungkin telah melarikan diri, tetapi dia secara pribadi telah memotong artefak hidupnya, jadi lukanya tidak ringan. Selama mereka bisa menemukannya, mereka bisa menghilangkan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Paling cocok bagi mereka berdua untuk mengejar dan membunuhnya. Para leluhur lainnya akan kembali untuk membantu ratusan aliran pemikiran. Li Qing, Bab 64 Awalnya, Tao Naga Jia San tidak mengetahui apa yang terjadi. Dia hanya merasa bingung. Pertarungan ini dimulai olehnya, tapi dia tidak mengerti tentang segala sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Hanya ketika Han Kiong Zi bertanya pada Han Anjun dengan sangat tidak puas, dia secara kasar memahami seluk-beluk masalah ini. Jika ini adalah permainan antara penjaga Hawku Wolf dan Sekte Tratai Putih, atau permainan catur untuk Gu Yan Ying, maka dia mungkin bahkan tidak bisa dianggap sebagai bidak catur. Keduanya tahu bahwa misi ini hanyalah sekedar simbolis. Itu sama sekali bukan kunci permasalahannya. Bahkan kedatangan dia dan Han Kiong Zi untuk menjalankan misi ini hanyalah sebuah kebetulan. Jika Hua Sengzan berubah pikiran, mungkin dua penjaga Hawku Wolf lainnya akan datang. Bahkan mungkin tidak ada kebutuhan bagi siapapun untuk datang. Tidak perlu berkorban atau mengambil risiko. Mereka tidak digunakan sebagai umpan atau pion pengorbanan. Tidak mungkin Wang Pusi mengorbankan Putri Han Anjun, kursi kedua legalisme. Para leluhur dari berbagai keluarga muncul ketika tirai hitam terbuka. Alasan kenapa dia tidak segera bergerak, selain menunggu teratai hitam ditanam seluruhnya, adalah karena Han Anjun ingin menguji putrinya. Lihatlah penampilannya. Dia percaya bahwa pengalaman seperti ini, bagi Han Kiong Zi, yang belum pernah mengalami terlalu banyak kemunduran sebelumnya, adalah pengalaman seperti ini. Itu akan menjadi aset yang berharga. Sekelompok kepala keluarga. Tidak mungkin dia menyaksikan mereka terbunuh dengan matanya sendiri. Jika Altar Master Black Lotus benar-benar bergerak, para leluhur punya cara sendiri untuk melindungi mereka. Setelah Han Anjun pergi, Han Kiong Zi secara alami mengutuknya. Li Qingshan, sebaliknya, terdiam. Ternyata resiko terbesar yang diambilnya adalah berubah menjadi iblis di depan semua kepala keluarga. Selain rasa takut yang berkepanjangan, ia juga merasakan rasa melankolis di dadanya yang harus ia keluarkan. Dibandingkan dengan situasi ini, dia lebih suka bertransformasi menjadi wujud iblisnya. Dia ingin bertarung sampai mati dengan Altar Master Black Lotus. Han Kiong Zi tidak terlalu memikirkannya. Dia mungkin mengalami, ujian, semacam ini lebih dari sekali. Setelah memarahinya, dia tidak mengambil hati. Dia melihat Li Qingshan berdiri di tepi kolam. Sebaliknya, itu agak aneh. Apa yang salah denganmu? Apakah dia mengkhawatirkan Little N? Dia baik-baik saja, Han Anjun menceritakan segalanya padanya, bahkan setelah kembali ke seratus aliran pemikiran melalui alat roh. Li Qingshan tertawa mencela diri sendiri, Aku cukup sering menjadi pusat perhatian di seratus aliran pemikiran baru-baru ini, jadi aku benar-benar menganggap diriku sebagai seseorang yang penting. Jika dia diintimidasi, dia bisa menanggungnya dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Jika dia telah dimanfaatkan, dia juga bisa menemukan orang yang memanfaatkannya dan meminta penjelasan. Tapi saat ini, dia penuh dengan keluhan, namun dia tidak bisa menemukan lawan untuk melawan. Altar Master Black Lotus sangat sopan padanya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menahan diri atau gila, tetapi alasan paling mendasar adalah dia, Li Qingshan, bukanlah siapa-siapa. Kalau kamu bilang aku akan mati hari ini, baiklah, aku mungkin benar-benar mati. Setelah mengobrol sebentar, dia merasa kepala keluarga mau tidak mau ingin mengambil tindakan, jadi dia berkata, kamu duluan, orang yang aku tunggu ada di sini. Pemikiran Wang Pusi mungkin lebih sederhana. Saya meminta Anda untuk menjalankan misi tanpa bahaya apapun, jadi apa yang masih membuat Anda tidak puas? Apakah menurut Anda saya harus memberitahu Anda sebelumnya? Untuk alasan apa? Selain itu, Gu Yanying sama sekali tidak menyangka dia datang untuk menjalankan misi ini. Wang Pusi hanyalah pion. Seolah-olah seseorang telah kehabisan dan dengan jelas memberitahu Li Qingshan bahwa dia hanya karakter pendukung ketika dia dipenuhi dengan kesadaran karakter utama. Tidak, dia bahkan bukan karakter pendukung. Dia hanyalah seorang penjaga haukwolf yang memainkan peran kecil. Penjaga haukwolf B, oh tidak, Han Qiongzi, bertanya, ada apa denganmu? Li Qingshan berkata, wanita sangat sulit untuk dipahami. Ini adalah pertarungan antara ambisi besar seorang pria dan kenyataan kejam. Mungkin semakin indah mimpinya, semakin menyakitkan rasanya saat terbangun. Han Qiongzi meliriknya, yang paling dia benci adalah ketika orang-orang memanfaatkannya sebagai seorang wanita, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Li Qingshan telah mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup untuknya, tatapannya kembali melembut. Apakah laki-laki sehebat itu? Ketika mereka berpuas diri, mereka tampak seperti mereka bisa melakukan apa saja, tapi begitu mereka putus asa, mereka bahkan lebih buruk daripada seorang wanita. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak peduli, tetapi mereka sudah menyerah di dalam hati. Apakah kamu berbicara tentang Hua Sengsan? Bagaimana kamu tahu? Han Qiongzi terkejut. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Biasanya aku tidak bisa mengatakannya, tapi kamu sungguh sedikit manis. Wajah Han Qiongzi memerah. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Menurutku, kamu hanya punya pengaruh saat berkelahi dan minum. Saat dia melihat senyuman tercela Li Qingshan, dia tergoda untuk melayangkan pukulan ke arahnya. Mereka saling memandang dan tersenyum. Keduanya merasa lebih dekat satu sama lain. Ayo kembali, kata Li Qingshan. Sekarang dia mengerti di mana letak masalahnya, dia malah menjadi tenang dan menjadi lebih bertekad. Dia harus menerima apapun yang bisa dia terima dan apapun yang tidak bisa dia terima. Inilah hidup. Tidak ada seorangpun yang dilahirkan untuk menjadi karakter utama, dan tidak ada seorangpun yang ditakdirkan untuk memainkan peran kecil selama sisa hidupnya. Dia masih harus melanjutkan jalannya. Baiklah. Pada saat ini, permukaan air beriak, dan seekor ikan mas merah besar menjulurkan kepalanya keluar. Raksasa. Han Qiyongsi mengepalkan tangannya. Saya mengangkatnya. Li Qingshan menghentikan Han Qiyongsi. Kamu duluan. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah mengusir Han Qiyongsi, Li Qingshan berjongkok dan menepuk kepala ikan mas merah besar itu. Kamu cukup beruntung. Menurutku kolam ini terlalu kecil, dan tidak akan mampu menampungmu dalam waktu dekat. Mengapa aku tidak memasukkanmu ke Clear River? Ikan mas merah besar itu menganggup dan tiba-tiba berenang ke kedalaman kolam. Li Qingshan bingung ketika ikan mas merah besar itu berenang kembali. Ia memegang sesuatu di mulutnya dan meletakkannya di tangan Li Qingshan. Li Qingshan melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah biji teratai hitam kecil. Ada 10 hingga 20 biji teratai di dalamnya, dan hanya satu yang kosong. Mungkinkah ini biji teratai hitam? Li Qingshan tidak tahu apakah teratai hitam itu adalah ilusi yang dibentuk oleh energi spiritual atau tumbuhan nyata. Namun, ia tahu bahwa biji teratai itu jelas bukan benda biasa. Apakah ini untukku? Ikan mas merah besar itu menganggup dan membuka mulutnya lebar-lebar. Li Qingshan menyimpan biji teratai dan menyentuh seratus kantong harta karunnya. Dia sudah memakan semua pil spiritual. Setelah berpikir sejenak, dia menemukan buah spiritual dan memberikannya kepada ikan mas. Baru setelah itu puas. Li Qingshan membacakan mantra dan menyapu ikan mas merah besar itu ke atas awan. Dia menjemput Han Qiongzi dan bergegas kembali ke seratus aliran pemikiran. Dalam perjalanan, dia melepaskan ikan mas tersebut ke sungai jernih. Ia dengan senang hati terjun ke dalam air dan tidak menunjukkan kengganan untuk pergi. Namun, Han Qiongzi dengan santai bertanya, apakah Anda menyukai Komandan Gu? Li Qingshan dengan santai menjawab, iya. Namun, Han Qiongzi segera berubah menjadi bermusuhan dan mengabaikannya. Li Qingshan tertegun sejenak. Tidak peduli betapa lambannya dia, dia masih bisa merasakan pikiran Han Qiongzi. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Saya, Li Qingshan, bukannya tanpa pesona. Dia tidak bisa tidak memikirkan lelucon beberapa bulan yang lalu. Dia tidak bisa tidak mengamati Han Qiongzi di sampingnya. Rambut pendeknya yang cantik pasti berasal dari pengaruh Han Anjun. Ada banyak anggota botak di antara murid-murid sekolah militer. Dia memiliki batang hidung yang tinggi dan tampak sangat terpahat. Bibirnya yang mengerucut menunjukkan tekadnya, atau mungkin kesengajaannya. Dia terlihat sangat mirip dengan kakak laki-lakinya yang keren, Han Tiye. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Mungkin dia terlihat terlalu heroik bagi seorang wanita, tapi tidak diragukan lagi dia cantik. Wajah Han Qiongzi menjadi semakin merah. Dia sangat bahagia. Dia merasa meskipun dia, diuji, lagi oleh lelaki tua sialan itu, itu tidak sepenuhnya buruk. Namun, dia akhirnya tidak bisa menahan tatapan Li Qingxian lagi. Orang ini tidak puas melihat wajahnya. Dia sudah mulai mengukurnya dan bahkan sampai pada kesimpulan bahwa dia, sangat baik. Apa yang kamu lihat? Saat dia mengatakan ini, bahkan Han Qiongzi pun merasa lemah. Apakah kamu menyukaiku? Ketika dia mengatakan ini, bahkan Li Qingxian merasa dia sangat amatir. Bagaimana Han Qiongzi bisa mengakuinya? Maka, keduanya kembali ke Danau Ular Naga dalam suasana yang aneh. Langit baru saja berubah senja, dan danau tertutup sisik merah. Seperti yang diharapkannya, misi uji coba ini hanya memakan waktu kurang dari sehari. Namun, semua yang terjadi di luar imajinasinya. Kalau dipikir-pikir, dia hanya menonton pertunjukan besar dan memainkan peran kecil. Dia hanya senang, dia tidak mendapatkan bento. Namun, ketika dia mendekati seratus aliran pemikiran, dia menyadari bahwa pertunjukan sebenarnya-sebenarnya ada di sini. Formasi Ular Naga sudah tidak ada lagi. Setiap pulau dipenuhi jejak tragis. Sebagian besar bangunan telah dirobohkan, dan banyak murid sibuk membersihkannya. Yang paling dilebih-lebihkan adalah Contention Island. Pegunungan terjal di pulau itu sepertinya telah terpotong-potong dan hancur, berubah menjadi pecahan batu besar. Tidak ada satupun bangunan utuh yang tersisa. Li Qingshan bergegas ke pulau Anasravana. Hanya ketika dia melihat N kecil aman dan sehat barulah dia rileks. Namun pulau Anasravana penuh dengan ratapan. Banyak biksu telah meninggal. Mereka telah disempurnakan oleh Master Altar dari Sekte Teratai Putih. Bahkan mayat mereka pun tidak dapat ditemukan. Li Qingshan memeluknya erat-erat. Dia merasakan bahaya yang berbeda. Ini adalah medan perang dua kultifator inti emas. Bahkan praktisiki yang paling berbakat pun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Saat itu, penatuan agam lonjak telah membelah gunung seperti tahu. Dia masih mengingatnya dengan jelas. Qingshan. Dengan panggilan, Li Qingshan berbalik dan melihat Hua Sengshan. Mata mereka bertemu. Keduanya merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Hua Sengshan berkata, Maaf, saya juga tidak tahu. Apakah kamu baik-baik saja? Li Qingshan melingkarkan lengannya di lehernya dan tersenyum. Apa aku terlihat tidak baik-baik saja? Kaulah yang jarang menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Hua Sengshan juga tersenyum, tapi agak dipaksakan. Dibandingkan dengan Li Qingshan, dia benar-benar melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Ibu teratai putih hanya membutuhkan satu pemikiran, dan dia akan mati. Komandan Gu ingin bertemu denganmu. 330. Li Qingshan tidak menyangka bahwa tempat Gu Yanying ingin bertemu dengannya adalah di pulau Kludwisep. Hutan bambu sepi, dan pakaian putihnya lebih putih dari salju. Saat itu musim dingin yang lain. Sosok impian itu sudah ada di hadapannya. Li Qingshan menenangkan pikirannya dan berjalan ke depan. Li Qingshan memberi hormat kepada komandan Gu. Gu Yanying tiba-tiba melihat ke belakang. Matanya seperti mata elang, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Ingatan dari dua tahun lalu tiba-tiba terkonfirmasi. Semuanya nyata, dan itu bukanlah mimpi. Dia dulunya adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, tetapi setelah mengalami begitu banyak dan melihat begitu banyak, apakah dia masih memiliki keberanian itu? Gu Yanying tiba-tiba tersenyum, seperti angin musim semi yang dingin, hangat namun dingin, saat menyebar. Kamu, pakaian putih itu melayang di depannya. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia secara khusus memanggilnya, tapi tidak mengatakan sepatah katapun. Apa maksudnya ini? Gu Yanying berhenti dan melihat ke belakang. Aku sudah menyiapkan beberapa kata untukmu, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Di matanya, tidak ada kemarahan atau ketidakpuasan, tidak ada rasa rendah diri atau ejekan terhadap diri sendiri. Yang ada hanyalah kesadaran yang kuat. Dia tidak perlu banyak bicara kepada pria seperti itu. Dia hanya perlu melihat seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan. Li Qingshan berkata, mengapa kamu tidak mengatakannya? Kalau begitu aku akan mengatakan satu hal. Bahkan setelah seratus tahun, sampah sepertimu tidak akan memenuhi syarat untuk minum teh bersamaku. Bagaimana? Gu Yanying tidak bisa menahan tawa dan tawa. Li Qingshan terdiam beberapa saat. Sangat kuno. Gu Yanying menopang dagunya dengan kipas lipatnya. Apakah begitu? Saya tidak bisa memikirkan hal yang lebih buruk. Tidak apa-apa asalkan seperti ini. Seorang ahli sejati tidak akan terus-terusan membicarakan semut sepanjang hari. Mereka hanya secara tidak sadar akan melangkahi sarang semut. Siapa yang secara khusus berjongkok di tanah, menunjuk sekelompok semut, dan berkata, dasar serangga bodoh dan lemah. Kecuali ada yang salah dengan otak mereka. Li Qingshan berkata, apakah ini kalimat kedua yang kamu berikan padaku? Provinsi Qing panjangnya 30 ribu mil, dan dunia persilatan hanyalah sebuah sudut. Ini adalah kalimat pertama. Dia sudah melakukannya. Dia telah keluar dari perselisihan Jianghu dan tiba di seratus aliran pemikiran. Ini adalah panggung bagi para penggarap untuk bersaing satu sama lain. Gu Yanying mengangkat kipas lipatnya. Angin kencang berputar di sekelilingnya, dan dia meletakkannya di atas bambu di dekatnya. Sampah sepertimu, bahkan setelah seratus tahun, kamu tetap tidak memenuhi syarat untuk minum teh bersamaku. Dengan lambayan kipas lagi, sebatang bambu dikupas dan ditiup di depan Li Qingshan. Simpanlah dengan baik, nanti kamu bisa melemparkannya ke hadapanku dan merasa bangga. Selamat tinggal, adik Qingshan. Suaranya masih bergema di hutan bambu, namun dia sudah berada di atas awan. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Dalam pertempuran ini, Sekte Tratai Putih pada dasarnya dimusnahkan. Hanya ibu Tratai Putih yang berhasil melarikan diri. Budidayanya juga rusak parah. Sekarang dia terluka parah, dia tidak akan pernah bisa berbuat apapun. Mungkin dia bisa memulihkan kekuatannya di masa depan dan menimbulkan masalah lagi. Namun, dia tidak lagi berhak menjadi lawannya. Baginya, permainan catur ini sudah berakhir. Akibatnya, ketika ibu Tratai Putih melarikan diri, dia bahkan tidak mengejarnya. Dia hanya menyaksikan lawan lamanya ini melakukan perjalanan terakhirnya, berharap bahwa dia akan berhenti bersikap tidak bijaksana dan menunggu dengan sabar setidaknya sampai dia meninggalkan Komando Rui. Li Qingshan kembali ke halaman Loteng Bambu. Hua Sengzan sedang menunggu di sana. Dia bertanya, apa yang dia katakan padamu? Ya, Li Qingshan memberikan potongan bambu itu kepada Hua Sengzan. Ekspresi Hua Sengzan sangat aneh. Apakah kamu ingin aku memberikannya padamu? Saya pikir Anda lebih cocok dengan kalimat ini daripada saya. Persetan, kamu bisa menyimpannya sendiri. Hua Sengzan melemparkannya kembali. Liu Chuanfeng muncul dari pintu dan mengusap matanya yang mengantuk. Qingshan, kamu kembali. Ah, ini sudah larut malam. Alkohol ini pastinya enak. Li Qingshan dan Hua Sengzan saling berpandangan dengan senyum pahit. Sementara yang lain gemetar ketakutan dan berjuang untuk hidup mereka, dia tidur nyenyak. Hua Sengzan berkata, itu lelucon, tapi itu juga kebenarannya. Kamu mengerti perasaanku sekarang, kan? Li Qingshan berkata, itulah kenyataannya. Jangan bandingkan aku denganmu. Jika bukan karena kamu sedikit lebih tampan, aku sudah lama memutuskan hubungan dengan sampah sepertimu. Maksudmu aku sampah? Sampah, jika kamu mampu, tunjukkan padaku kapan kamu mendirikan yayasan. Baiklah, tunggu saja. Keesokan harinya, Hua Sengzan mengasingkan diri. Meskipun dia tidak menunjukkannya, keterkejutan yang diterima Hua Sengzan mungkin lebih besar daripada yang dialami Li Qingshan. Dari awal hingga akhir, dia tidak diberitahu detail apapun, dan dia hampir mati dalam penyergapan. Pada akhirnya, orang itu bahkan tidak banyak bicara padanya. Dalam aspek ini, dia bahkan lebih buruk dari Li Qingshan. Jika menurut Anda perlakuan khusus saya pada awalnya adalah alasan bagi Anda untuk meninggalkan diri sendiri, maka saya hanya akan memperlakukan Anda sebagai praktisiki. Karena kita ditakdirkan untuk menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda, mengapa membuang-buang waktu satu sama lain? Li Qingshan mengamati buah teratai hitam dengan cermat di bawah cahaya lentera. Ia pun mencoba mengeluarkan biji teratai. Itu seperti mutiara hitam, berkilau dan tembus cahaya. Isinya kekuatan yang luar biasa. Namun, itu bukanlah ramuan ajaib yang bisa langsung mengubahnya menjadi ki iblis atau ki sejati. Karena teratai hitam ini tumbuh dengan pengorbanan seluruh kota angin kuno dan puluhan ribu nyawa, apakah itu berarti yang tersimpan di dalamnya adalah inti dari daging dan darah? Aku akan membiarkan Little N memeriksanya. Sambil berpikir, sosok abu-abu mungil diam-diam berdiri di depan pintu dan menerkam kepelukan Li Qingshan. Itu adalah N kecil. Apa yang salah? Aku khawatir aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Adegan pertarungan dua pembudidaya inti emas seperti bencana alam. Tidak peduli seberapa kuat seorang praktisiki, mereka akan tetap berada dalam situasi genting dan merasa tidak nyaman. Penampilannya bukan tanpa alasan. Meskipun dia tidak peduli dengan hidup dan mati, dia tidak bisa melepaskannya tanpa arti. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi. Kita akan pergi ke sembilan surga bersama. Li Qingshan mencium rambutnya dan menunjukkan teratai itu padanya. Dengar? Apakah ini ada gunanya? Anggang memegang teratai di tangannya dan merasakan gelombang kekuatan hidup. Hanya kekuatan semacam ini yang bisa diubah menjadi kultifasinya sendiri melalui apinya. Li Qingshan tersenyum. Sepertinya perjalanan ini bukannya tanpa hasil. Aku tidak tahu kenapa, tapi Altar Master Black Lotus tidak membawa seluruh bunga teratai bersamanya, jadi kita malah beruntung. Pada saat itu, Altar Master Black Lotus telah melepaskan seluruh kekuatan teratai hitam dan mengambil posisi saling menghancurkan. Jika dia memetik seluruh teratai, teratai hitam akan langsung kehilangan intinya dan tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan apapun. Berbagai master klan bukanlah anak-anak berusia 3 tahun. Mereka pasti tidak akan takut dengan gertakan. Dan justru ledakan energi yang hebat itulah yang mengubah seluruh Gu Feng Chen menjadi reruntuhan. Dan inti ledakannya adalah area yang gelap gulita. Bahkan visi dari berbagai leluhur tidak dapat memasuki area itu. Pada saat itulah teratai itu jatuh ke dalam kolam. Ikan mas merah besar melompat dan menelannya, tetapi tidak dapat mencernanya, sehingga ia meludahkannya. Teratai itu sendiri tidak memancarkan cahaya spiritual atau ki apapun, jadi Li Qingxian tidak menyadarinya meskipun dia berdiri di samping kolam. Berbagai master klan sedang terburu-buru untuk membunuh altar Master Black Lotus dan kembali membantu seratus aliran pemikiran. Mereka tidak mencari dengan hati-hati, sehingga berakhir di kumpulan ikan mas merah besar.